Perjodohan busur Kemala Jilid 1. Keindahan alam di Kanglam selama musim semi tersohor sekali, apapula, di bulan ketiga, di saat rumput-rumput tinggi dan bunga-bunga mekar permai serta burung-burung oceh tak hentinya. Terutama mentakjubkan ialah untuk mereka yang belum pernah menginjak wilayah selatan itu. Demikian sudah terjadi dengan seorang muda yang usianya kurang lebih 20 tahun, air muka siapa nampak seperti kekanak-kanakan begitu pula tingkah polahnya. Berada di sebuah tanjakan bukit, ia bergembira sekali, matanya memandang kelilingan, tangannya saban-saban digerak-geraki dan kakinya kadang-kadang berjingkrakan. Seorang diri dia berkata bagaikan berseru, pantaslah ketika cuan tua masih ada di sakia, setiap hari dia memikiri untuk pulang ke kampung halamannya, kiranya Kanglam ini hingguh-sungguh suatu tempat yang indah. Ya, Kanglam indah, Kanglam, indah sekali di belakang anak muda ini ada mengintil serombongan bocah, mengintil sembari tertawa ha-ha-hihi. Salah satu bocah, yang paling besar, lantas menunjuk hidungnya sambil berkata-kata dengan suaranya yang berlagu, tidak tahu malu, tidak tahu malu. Tikus tua terjatuh ke dalam timbangan, dia memuli muji dirinya sendiri hai, kurang ajar berseru pemuda kekanak-kanakan itu, romannya dibikin gusar. Hai, setan cilik, mengapa kau mengatai aku tikus tua bukankah tidak keruan-keruan kau memuji dirimu sendiri si bocah membaliki? Barusankah sendiri yang membilang Kanglam indah? Kanglam indah tak sudahnya. Dengan memuji diri sendiri, apakah kau bukan si tikus tua yang jatuh ke dalam timbangan anak muda itu tertawa? Kalau begitu, kamu keliru mengerti katanya. Aku hanya memuji bahwa tempatmu ini, wilayah Kanglam, indah sekali, aku bukan memaksudkan diriku. Tapi, aku sendiri, aku si Kanglem, juga bukannya buruk, anak-anak itu lantas pada mengawasi. Pemuda ini, yang belum pernah menginjak wilayah Kanglam, bernama Kanglem. Nama wilayah Kanglam dan namanya, Kanglem, semua hurufnya sama dan sama juga suara bacanya, karena itu, terjadilah salah mengerti di antara bocah-bocah itu. Kanglem memuji Kanglam, tetapi bocah itu mengira Kanglam ialah Kanglem. Ialah Kanglem si bocah yang kita kenal dalam cerita pengcoan Titian Li atau Bidadari dari Sungai Es. Karena ia adalah kacungnya Tantian Oe Putra dari Tanteng Kie. Tanteng Kie berpangkat Soan Wyesu, atau Amban, pembesar untuk suku bangsa, di Sakya, Tibet. Sebenarnya pangkat itu pangkat dalam pembuangan, dan pangkat itu ia jabat selama lebih daripada 10 tahun. Kemudian, karena berjasa dalam hal menyambut guci emas dan ditolong oleh satu menteri, yang mengajukan permohonan keampunan baginya, oleh raja ia dipanggil pulang ke kota raja untuk memegang kembali kedudukannya sebagai Giesu atau Censor. Dua tahun ia menjabat pula pangkatnya ini, lantas ia meletakinya dan pulang ke kampung halamannya, lah menggunai alasan sudah berusia lanjut sedang sebenarnya, tidak bisa ia melihati suasana busuk di dalam pemerintahan. Kampung halamannya itu ialah Dusun Bok Tok, letaknya kira-kira 5 atau 60 li dari kota Soe Wachiu, Kang Soe, dan rumahnya menghadapi telagat Tai Oe yang tersohor indah panoramanya. Sekarang ini kedudukannya Kang Lam beda daripada kedudukannya tadinya. Mulanya ia menjadi kacung tukang melayani majikan mudanya, Tian Oe. Nama Kang Lam itu diberikan majikannya, Teng Kiet, untuk memperingati wilayah kampung halamannya, Kang Lam. Ia telah berjasa dalam hal membawa surat majikannya ke kota raja, maka itu, Teng Kiet telah mengambil ia sebagai Giau, yaitu anak pungut, hingga ia tak lagi menjadi kacung. Hanya, lantaran ia sederhana dan tidak bertingkah, sifatnya tidak berubah. Demikian ketika ia turut majikannya pulang ke Kang Lam baru dua bulan ia tiba di bokto ia gemar bergaul sama bocah-bocah sekampung, hingga mereka menjadi sahabat-sahabat erat. Sembari tertawa Kang Lam lantas membagi-bagi kembang gula kepada kawan-kawan bocah itu, yang menerimanya dengan gembira. Nah, bagaimana kamu lihat? Katanya tertawa pula. Aku si Kang Lam, aku tidak buruk, bukan bocah-bocah itu tidak menggoda lagi. Kang Lam baik. Kang Lam baik mereka bahkan memuji, terus mereka bersorak-sorai. Eh, mari aku tanya kau kemudian tiba-tiba Kang Lam menanya. Di dalam kampung kamu ini ada atau tidak seorang nona yang gemar meniup trompet hujia ditanya begitu, anak-anak itu menjadi gembira sekali. Anak yang besaran, dengan mengejek, lantas tertawa hahahihi dan berkata, lihat, lihat. Engko Kang Lam lagi memikirkan si nona manis hus, jangan ngaco membentak si anak muda. Aku menanyai benar-benar. Kamu kasih tahu padaku, besok aku pergi ke kota Suwo Chiu, nanti aku belikan kembang gula. Anak-anak itu lantas saja mengilar hanya mereka bingung dengan pertanyaan itu. Apa itu hujia-hujia itu barang apa demikian? Mereka pada menanya. Itulah trompet yang terbuat dari daun, Kang Lam menerangkan sambil memetakan. Kalau ditiup, trompet itu bersuara nyaring dan tajam, anak-anak itu tetap tidak mengerti. Inilah tidak heran karena hujia itu ada trompet istimewa suku bangsa di luar perbatasan, umpama bangsa tartar, dan anak-anak di Kang Lam belum pernah melihat atau mendengarnya. Hanya karena disebutnya nona yang meniup hujia, mereka lantas menyebutkan beberapa nama dari nona-nona yang suka meniup seruling. Kang Lam mas gula berbareng lucu. Aneh katanya di dalam hatinya. Taruh kata benar aku salah mendengar tetapi Kong Cu tidak mungkin. Tadi malam terang-terang kita mendengar suara trompet hujia itu dengan Kong Cu itu, Kang Lam maksudkan majikannya yang muda, Tian Oi. Justru ketika itu, dari kejauhan ada terdengar suara trompet mengalun, agaknya tajam dan menyayatkan. Anak-anak itu pun turut mendapat dengar, maka mereka pada memasang kuping. Kang Lam adalah yang perhatiannya paling tertarik. Itulah suara hujia tidak salah lagi. Maka melupakan kawan-kawannya itu, ia lari ke arah tanjakan dari mana suara itu datang terbawa angin. Ia berlari-lari. Anak-anak itu lari menyusul. Hingga mereka melihat datangnya dua penunggang kuda. Engkau Kang Lam memanggil seorang bocah, yang besaran. Jangan ganggu mereka itu. Mereka lah tukang-tukang pukulnya Ong Elo Oho. Sudah kira-kira dua bulan Kang Lam tinggal di tempat kediamannya ini. Ia tahu Ong Elo Oho itu ialah seorang opa atau jago untuk kecamatan Gowakuan. Bahkan katanya dia pun, menjadi Hiocu atau ketua dari sebuah perkumpulan. Ia tidak takut Ong Elo Oho apa pula baru dua tukang pukulnya. Ia memang ada anak jenaka dan berani, berandalan juga. Ia pun melihat dua orang itu rupanya lagi mencari si peniup hujia itu. Di matanya Kang Lam, tanah pergunungan di sekitar kota Sochiu ini dipandang seperti tumpukan-tumpukan tanah saja. Maka itu, lari belum lama, ia sudah sampai di kaki bukit tentu sekali. Ia tidak mengarah kedua tukang pukul itu hanya si nona peniup hujia. Malam tadi kira jam 3, Kang Lam bersama Kong Chunya, yang sekarang menjadi kakak angkatnya itu, yaitu Tan Tian Oe, tengah membicarakan pelbagai pengalaman mereka di sakyatat kalakuping. Mereka mendengar suara hujia, sebentar nyata, sebentar lenyap. Mulanya Kang Lam menduga kepada Kim Xiaie si pengemis kusta, atau Tok Chiu Hongkai, si pengemis edan berbisa, tetapi Tian Oe menyangka kepada seorang nona. Sangkaan Tian Oe ini didasarkan tekukannya irama seruling itu. Kang Lam hendak keluar malam-malam, guna mencari peniup hujia itu, tetapi Tian Oe mencegah karena kuatir ayah mereka kaget. Inilah sebabnya maka besokannya, Kang Lam lantas pergi mencari nona itu hingga ia digerembengi banyak bocah kawan-kawannya itu. Segera juga terlihat si nona peniup hujia itu dan dia benarlah orang yang dikejar si kedua penunggang kuda, hanya muka nona itu tidak dapat terlihat. Si nona mengenai calah hitam. Tepat Kang Lam tiba di kaki bukit, ketiga orang itu melintas di hadapannya, bahkan salah satu tukang pukul itu, yang tertawa menyeringai, mendadak menyerang si nona dengan bandering gaatan. Dengan melihat tampangnya saja, hebat serangannya si tukang pukul itu. Dia pun percaya betul, sambarannya akan mengenakan sasarannya. Hanya selagi dia menyambar itu, telinganya mendengar tertawa jenaka hihihi, lantas dia merasakan tangannya sakit bagaikan dipotong, menyusul mana sendirinya dia terguling roboh dari atas kudanya. Itulah iseng tangannya Kang Lam. Ketika bandering ditimpukan, ia menyambar itu untuk terus ia lilitkan kepada pohon di dekatnya, karena si penunggang kuda kabur terus, dia tertarik tertahan banderingnya sendiri, tangannya terasa sangat nyeri, hingga sedetik itu, habislah tenaganya dan sebab tubuhnya turut terbetot, dia roboh seketika. Kagetlah si kawan, lantas dia menahan kudanya, untuk berlompat turun, guna menghampirkan kawannya itu, untuk dipimpin bangun. Lantas tukang pukul yang roboh itu berkau-kauk saking mendungkolnya, matanya melotot terhadap Kang Lam. Anak muda itu tertawa. Eh, kenapa kau marah-marah terhadapku? Ia menegur. Kau terguling sendiri, ada apa sangkutannya itu dengan aku? Siapa suruh kau membandering pohon? Memangnya pohon itu bermusuh denganmu hektometer. Hektometer. Kau mencaci siapa ya kawan yang tidak roboh itu agaknya sabar. Jangan dia membujuk kawannya seraya terus. Sia berpaling kepada si anak muda dan menanya, sahabat, kau sahabat dari golongan mana Kang Lam menggeleng kepala. Ia tertawa. Aku tidak kenal kamu katanya lucu. Siapa mempunyai hubungan keuangan denganmu? Sengaja ia berlagak tuli. Orang menyebut golongan, Sian, ia mengartikan Cian, uang. Ia sarukan Sian dengan Cian. Hi, binatang cilik, Kau benar-benar tolol atau kau berpura-pura saja orang itu membentak. Kau tahu tidak kami ialah sebawahannya Ong Hyo Chu dari Hayang Pang. Aku tidak tahu menjawab Kang Lam. Ia tidak menggubris orang menyebut-nyebut nama partainya Hayang Pang, atau Partai Laut Samudera. Habis, kau tahu atau tidak aluran kaum Kang Ngong membentak pula tukang pukul itu. Ini anak perempuan ada orang dari lain tempat, dia asing, dia tidak ketahuan asal-usulnya, maka itu Ong Hyo Chu hendak menawannya, untuk memeriksa dia. Nah, mengapa kau menghalang-halangi kami ah? Inilah aneh kata si anak muda. Ong Hyo Chu itu makhluk apa-apakah dia sama besar pangkatnya dengan seorang wedana. Aku pernah bertemu dengan tidak sedikit orang berpangkat akan. Tetapi aku belum pernah mendengar ada pangkat Hyo Chu itu. Pula belum pernah aku mendengar soal oleh karena orang tidak terang asal-usulnya dia lantas dihajar dan mau ditangkap untuk diperiksa hektometer berseru si tukang pukul sangat mendeluh. Kau sebenarnya makhluk campur baur asal mana Kang Lam tidak memperdulikan cacian itu. Aku juga asal lain daerah. Apakah Hyo Chu kamu mau menangkap aku untuk diperiksa? Ia tanya, mengejek. Sudahlah membentak si tukang pukul yang tadi terguling dari kodanya. Terang-terang bocah ini tengah mempermainkan kita. Jikalau dia tidak dikasih rasa, dia tidak tahu keliahayan kita. Jangan layani di Angacobe lo. Mari Maju Hai, kamu terlalu membentak Kang Lam. Sudah kamu mengatakan aku binatang cilik, sekarang kamu mengatakan juga makhluk campur baur. Biarnya satu Tai Tiang Hu, dia tidak dapat menahan sabar lagi. Kau lihatlah, tanganku kata-kata. Lihatlah, tanganku dilakukan sebagai juga seorang peran dari Sandiwara Peking lagi beraksi, sudah mulutnya bergerak, berirama, juga kaki dan tangannya turut digerak-geraki. Melihat itu kawanan bocah, yang telah menyusul, pada gelak tertawa. Dua tukang pukul itu gusar bukan kepalang, dua-duanya lantas turun tangan. Iyalah yang satu menampar muka, yang lain menjamret lengan. Tapi dua-dua mereka tidak memperoleh hasil, sebaliknya, dengan suara plak-plak dua kali yang keras dan nyaring, mereka menjadi gelagapan, sebab di luar sangka mereka, tangannya si anak muda telah mampir di pipi mereka. Pula hebat gaplokan itu, sampai mereka pusing. Kawanan bocah itu heran tetapi mereka bersorak. Dipermainkan begitu, kedua tukang pukul itu menjadi penasaran sekali. Dengan lantas keduanya maju pula, untuk mengulangi serangan mereka. Sebenarnya mereka mesti menginsyafi yang mereka bukan lawan si binatang cilik atau mahluk campur baur itu tetapi mereka melupakan itu. Kang Lam mendak ketika ia diserbu berbareng, sambil berkelit, ia menyambar tangan baju mereka itu, terus ditarik dengan keras, maka mereka itu jadi saling tuberuk, tangan mereka mengenai masing-masing tubuh mereka. Kembali mereka merasa kepala mereka pusing di samping tubuh. Mereka nyeri. Nah, kamu lihat berkata Kang Lam tertawa. Kamu saling menghajar sendiri, dan semua itu sahabat cilik menjadi saksinya. Maka jangan kamu persalahkan aku dua orang itu mengawasi dengan meti melotot. Kamu mementang matu dan mengasih bangun alis kamu. Kamu mau apa? Tanya Kang Lam tertawa. Apakah kamu merasa saling gebuk? Kamu masih belum cukup. Apakah kamu masih ketagihan? Apakah kamu mau bertempur lagi sama aku? Baru sekarang kedua tukang pukul itu kuncup hatinya, mendadak saja mereka memutar tubuh untuk laringi perit. Maka, gerd. Ramailah tertawanya kawanan si bocah. Tapi bukan cuma kawanan bocah itu yang tertawa ramai itu, masih ada serombongan lain, hanya mereka ini orang-orang dewasa, yang datangnya ke situ seperti tidak ketahuan. Mereka semua ada membekal pelbagai macam senjata tajam. Mulanya Kang Lam terkejut hingga ia melengaklah menduga kepada kaum Hayang Pang, yang hendak membantui dua kawannya itu. Tiba-tiba salah satunya, yang menjadi kepala, maju untuk memberi hormat sambil memuji, kaum muda dan gagah, sungguh mengagumkan belum pernah Kang Lam mendapat pujian seperti itu, ia girang. Siapa bilang aku gagah katanya tertawa. Orang seperti Kong Cuku serta beberapa sahabatnya barulah orang-orang gagah dari zaman ini orang itu berdiam, ia agaknya berpikir. Maaf, maaf, katanya kemudian, lagi-lagi ia memberi hormat. Jangan kau bicara dulu, kau biarkan aku menduga-duga siapa Kong Cumu itu. Ah, dapat aku menebak sekarang. Dia tentulah tantian Oi. Dan kau, pastilah kau Kang Lam kembali si anak muda girang sekali. Kau betul bilangnya. Sebenarnya, bagaimana kau ketahui itu aku dan Kong Cumu itu ada sahabat-sahabat untuk banyak tahun, bagaimana aku tidak tahu menjawab orang itu. Ia berhenti sejenak. Beberapa sahabatnya Kong Cumu itu juga kenal dengan kami, dan salah satu yang persahabatannya paling ngerak bernama Tong Keng Tian. Benar, benar, Kang Lam memotong. Tong Tai Hiap dan Kong Cuku paling ngerak pergaulannya, melebih saudara kandung. Aku tidak sangka ia pun sahabatmu itu. Eh, ya, masih ada seorang lain lagi. Kamu kenalkah Kim Xiaie Kim Xiaiea? Ya, tidak salah. Pernah aku bertemu dengannya beberapa kali, mendengar jawaban itu, Kang Lam sangat tertarik hatinya. Kapankah pertemuan kamu paling belakang dengannya? Ia tanya. Dimanakah itulah di kaki gunungnya Cindang La? Selagi kami mengunjungi Tong Keng Tian, kebetulan kami bertemu dengannya. Kemudian kami berangkat ke Kang Lam. Kemarin kira setengah tahun yang lalu, Kang Lam girang tidak terkira. Kalau begitu, Kim Xiaiea menjadi belum mati usia Kim Xiaiea rada lanjut akan tetapi kesehatannya masih baik sekali, kata pula orang itu. Menurut penglihatanku, ia masih dapat hidup sedikitnya 10 tahun lagi. Mana bisa dia gampang-gampang mati Kang Lam tercengang, pikirannya lantas bekerja. Usia Kim Xiaiea berimbang sama usia Kong Chuku, pikirnya, tahun ini paling tinggi ia baru berumur 25 tahun, kenapa dia ini membilang sudah lanjut. Kalau ia berhasil mendapatkan ilmu dalam dari Tian Sanpei hingga ia bisa menyembuhkan latihannya yang sesat, Mana bisa ia hidup lagi hanya 10 tahun orang ini membilang bersahabat kekal sekali dengan Tong Keng Tian dan kenal juga dengan Kim Xiaiea. Umpama kata Kim Xiaiea tidak membilanginya sendiri, mustahil Tong Keng Tian berdiam saja dan tidak memberitahukan umurnya. Kim Xiaiea itu mendadak pemuda ini menjadi bercuriga. Hanya sebentar, lantas ia berpikir pula, mungkin juga dia ini benar. Kim Xiaiea paling pandai menyamar. Ia pernah menjadi si penderita kusta, ia pernah menyamar menjadi seorang tua bangka. Bahkan dia kenal belum lama, baru beberapa kali bertemu katanya, jadi persahabatannya masih tipis. Mungkin juga Tong Keng Tian tidak bicara banyak tentang Kim Xiaiea kepadanya. Hanya, mereka ini katanya sahabat-sahabat kekal dari Kong Chu, mengapa aku tidak kenal sekalipun satu saja di antaranya orang itu seperti dapat membadai hatinya anak muda ini. Ketika dulu hari itu Tan Kong Chu menyambut Gucci emas, kami pernah membantu dia, ia berkata pula. Kalau tidak salah, sampai sekarang ini peristiwa itu sudah enam atau tujuh tahun lamanya, sayang ketika itu Kong Chu tidak mengajak aku, berkata Kang Lam. Katanya peristiwa sangat ramai, telah datang orang-orang gagah dari empat penjuru. Kiranya kamu kenal Kong Chu di waktu itu, pantas aku tidak kenal kamu, Kang Lam mengawasi, ia menghitung. Rombongan itu terdiri dari tiga belas orang, nampaknya mereka bekas habis melakukan perjalanan jauh, mungkin mereka berasal perbatasan negara. Karena ini, lenyaplah sebagian dari kecurigaannya. Orang itu berkata pula, kau tidak kenal kami tetapi kami telah mendengar namamu yang besar, kembali si anak muda menjadi kegirangan. Benarkah katanya? Pastilah Kong Chu yang memberitahukannya. Kong Chu paling gemar memuji aku, tidak salah. Tan Kong Chu bilang kaulah kacungnya yang paling dihargakan, kau pintar dan cerdik, kau pandai bekerja. Pendeknya, kau sempurna Kang Lam Sinting karena pujian itu. Eh, kamu masih belum ketahui, katanya, sekarang ini aku bukannya kacung lagi. Aku bersyukur kepada Kong Chu, yang menghargai aku, maka sekarang Kong Chu telah mengangkat aku menjadi saudaranya orang itu repot memberi hormatnya. Oh Tan Jiya Kong Chu ujarnya. Maaf, maaf kamu datang dari tempat jauh, apakah kamu ingin aku membantu sesuatu untukmu? Kemudian si anak muda tanya. Karena dipanggil Jiya Kong Chu, yaitu Kong Chu yang kedua, ia lantas meniru sikap menghormat dari Kong Chunya yang halus budi pekertinya. Benar, orang itu menyaut. Kami mau minta kau tolong mengantarkan kami. Bukankah Tan Toa Kong Chu ada di rumah? Ada, ada, pasti ada di rumah sahut Kang Lam cepat. Sebenarnya baru dua bulan kami mengiringi loya pulang ke kampung halamannya ini. Cepat sekali kamu mendapat kabar lantas pemuda ini bertindak, untuk menjadi pengantar. Tapi baru satu tindak, atau ia sudah merandak. Ia ingat suatu apa? Kamu tunggu sebentar katanya. Eh, mana si Nona peniup huciya itu rombongan orang itu pun tidak memperhatikannya, setelah mendengar perkataan si anak muda, mereka berpaling. Benarlah, di situ tidak ada si Nona yang tadi dikepung-kepung dua gundalnya ongelo-ohou. Mungkin Nona itu kaget dan ketakutan hingga nyalinya pecah maka dia sudah lantas lari kabur, kata orang yang menjadi kepala rombongan itu, yang tertawa. Apakah Tan Jiya Kong Chu mencari dia inilah gampang? Sebentar, sehabisnya menemui Toa Kong Chu, kami nanti berpencaran membantu mencari dia itu, Kang Lam heran. Ia melihat keletakan tempat yang datar, sedang di belakang sana ada sebuah bukit kecil. Kalau si Nona lari ke belakang, mungkin mereka ini melihatnya, dan kalau dia lari ke depan, ia pasti mendapat tahu. Ia tahu matanya awas. Maka, kemana perginya Nona itu mungkinkah dia mahir ilmu ringan tubuh dan telah membolos selagi barusan ia kurang perdata. Mestinya dalam sebentar saja Nona itu dapat melalui belasan Lee. Karena terpaksa, anak muda ini berjalan terus. Ia diiring tiga belas orang itu. Sebenarnya ia berhati tidak tenang, tetapi di sepanjang jalan orang tak hentinya memuji padanya, ia menjadi gembira juga. Kamu pemah mendaki gunung Nyen Chin Dang La, katanya kemudian, kamu pernah bertemu sama Tong Tai Hiap suami istri, Maka itu, tahukah kamu Kong Cuku ini dengan Tong Tai Hiap itu pernah senak dekat begitu kata si ketua rombongan. Kenapa begitu kata Kang Lem? Istrinya Kong Cuku, jadinya nyonyatan, tadinya ialah pelayannya Pengcoan Tian Lie. Jangan kamu memandang enteng yang dia asalnya seorang pelayan. Dia sebenarnya puterinya seorang menteri besar di dalam negara Pengcoan Tian Lie. Dia bukan saja pintar ilmu surat dan mengerti ilmu pedang, dia juga mempunyai peluru inti es pengpok sintan hadiah dari Nona majikannya itu. Kamu tahu sendiri, peluru inti es itu hanya berada di dalam istana es dan di kolong langit ini tidak ada keduanya, Kang Lem doyan bicara semenjak masih kecil, maka juga disakia, hamba-hamba kantornya Tanteng Kie memberi dia gelaran Kang Lem si banyak bacot. Sekarang, masuk usia dewasa, ia belum bisa buang kebiasaannya itu. Si ketua rombongan saling lirik dengan kawan-kawannya. Begitu bagus katanya bersenyum. Kang Lem melengak. Perkataan orang itu mengherankan ia. Ia tadinya hendak menegaskan ketika ia mendapat kenyataan ia sudah tiba di depan rumahnya. Pengawal pintu, yang dipanggil Long Kong Kong, heran melihat dia Kong Cunya itu mengajak orang, dia lantas menghampirkan dan menanya. Lekas pergi mengabarkan Kong Cukata si anak muda cepat. Kau bilang bahwa serombongan sahabatnya dari perbatasan negara datang menyambangi dalam kegembiraannya itu tanpa memikir untuk menanti Tian Oe muncul, Kang Lem hendak mengundang rombongan itu lantas masuk ke pekarangan dalam. Atau mendadak ia menampak Tian Oe berdiri di tangga lorak dengan air muka kaget dan muram. Si kepala rombongan lantas tertawa lebar dan berkata kepada tuan rumahnya itu, Tan Kong Cuk, nisayalah kau tidak pernah memikirnya yang kami dapat begini lekas datang menyambangi kau Tian Oe menjadi gusar sekali. Tio Leng Kun, kau menghendaki apa ia menegur. Kau ditunjang Tong Keng Tian, mana kita berani menghendaki apa-apa dari kau berkata orang yang dipanggil Tio Leng Kun itu. Kami hanya memikir untuk minta kau mencoba-coba merasai bagaimana enaknya kalau tulang pria peemu ditusuk di lubangi tulang pria pei alah tulang selangka dipundak. Kang Lem menjadi sangat kaget. Itulah pembicaraan yang ia tidak sangka sekali-kali. Jadi kamulah musuh-musuhnya Kong Cuku ia berseru. Ia lantas berlompat untuk menyerang lehernya orang itu. Orang yang diserang menyambut sambil menendang. Sungguh lihai Kang Lem berseru. Dalam keadaan terponggok seperti itu, ia berlompat memutar tubuh, maka tepat sekali kempolan yang kena ditendang. Kalau ia ditendang dadanya, mungkin ia bercelaka. Pastilah Kang Lem tidak kenal rombongan ini, yang dipimpin oleh Tio Leng Kun itu, ialah Chiang Bun Jin atau Ketua Partai Persilatan Hong Tong Pei, yang sekarang datang untuk mencari balas. Pada enam tahun dulu, rombongan Tio Leng Kun ini sudah mengepung Lui Chin Chu dari Partai Persilatan Hong Tong Pei. Pengepungan terjadi di luar kota Calun di Tibet. Kebetulan itu waktu mereka bertemu sama Tantian Oe berdua Yeupeng, mereka ini membantui Lui Chin Chu. Dengan pengpok sintan, Yeupeng melukai matanya Tio Leng Kun. Kemudian lagi, Tong Keng Tian juga membantui pihak Butong Pei itu. Dengan 13 batang Tian San Sing Bong, senjata rahasia yang lihai, yang terbikin dari semacam rumput berujung tajam dari gunung Tian San, Keng Tian telah melukai 12 adik seperguruan dari Tio Leng Kun itu, yang terluka tulang selangkanya, hingga hilanglah ilmu silat mereka, sesudah mana mereka itu diusir keluar dari wilayah Tibet. Sebenarnya siapa terlukakan tulang selangkanya, dia sukar diobati sembuh, umpama kata dia mendapat pertolongan tabib pandai, untuk kesembuhannya perlu tempo 10 tahun, tetapi Tio Leng Kun beramai bernasib baik, mereka telah bertemu seorang saudagar bangsa Persia, yang menjual obat penyambung luka, yaitu Syoktoan yang katanya tuanya seribu tahun, maka dengan memakai obat itu, yang dibantu urutan menyambung tulang larisan Hong Tong Pei, mereka berhasil sembuh dalam tempo 5 tahun, dari itu, selain sembuh, ilmu silat mereka pun bertambah maju. Begitulah timbul keinginan mereka untuk menuntut balas. Untuk segera mencari Tong Keng Tian suami istri, mereka bersangsi, maka mereka hendak mencari dulu musuh yang lebih ringan. Sungguh kebetulan, baru satu tahun mereka mencari dari utara mereka menuju ke selatan di sini secara kebetulan mereka bertemu sama Kang Leng, hingga mereka dapat mencari Tan Tian Oi. Ketika Kang Leng berlompat bangun habis ditendang roboh lawannya, ia mendapatkan Tian Oi sudah bertempur sama rombongan musuhnya itu yang main mengeroyok. Maka berisiklah suara bentroknya senjata-senjata mereka. Tan Tian Oi memelah diri di undakan tangga. Ia mau mencegah orang menyerbu ke dalam rumahnya. Dengan satu tikaman ia berhasil menusuk satu musuhnya tetapi justru itu, Tio Leng Kun kena merobek ujung bajunya. Kang Leng tidak dapat menonton lama-lama. Ia jalan mutar lari ke dalam, guna meminta bantuan. Tan Tian Oi gagah tetapi melayani tiga belas musuh Hong Tong Pei yang tangguh itu, lama-lama ia menjadi kewalahan. Kembali ia kena ditinju Tio Leng Kun. Ia menjadi mendongkol sekali, ia lantas membalas menyerang dengan hebat. Leng Kun dapat berkelit. Selaka adalah saudaranya, yang berada di belakangnya, dia ini terpapas jeriji tangannya. Tapi Leng Kun menyerang pula, atas mana Tian Oi terhuyung. Justru begitu, ia disusuli bacokan golok seorang musuhnya yang lain, maka pundaknya terluka dan mengeluarkan darah. Di saat Tian Oi terancam bahaya itu, di situ terdengar cacian seorang yang suaranya dalam menandakan usianya yang sudah lanjut. Oh, kawanan bangsat anjing, hanya baru sampai di situ, orang itu lantas roboh sendirinya, caciannya itu berhenti sendirinya. Dialah tanteng kie, ayahnya Tian Oi. Dia mendengar suara berisik, dia keluar. Dia mendamperat di saat anaknya terluka, karena kaget, tidak dapat diam, mendamperat terus, tidak kuat dia mempertahankan diri, maka robohlah dia, roboh sendirinya. Tio Leng Kun tertawa nyaring. Kau berani mencaci aku, katanya. Inilah namanya pembalasan. Hayo, tusuk tulang pria peenya tua bangka ini Tian Oi tengah terluka, tidak dapat dia mempertahankan garis pembelaannya itu, maka lantas ada beberapa musuhnya yang bisa menerobos melewati ia, melewati undakan tangga, guna menyerbu ke arah ayahnya itu. Mau tidak mau, ia menjadi mencaci musuh. Ini justru kehendaknya Leng Kun, agar musuhnya marah besar, hingga ia jadi tidak bisa berkelahi dengan betul. Orang-orang Hong Tong Pei itu telah dimaki, bukannya mereka turut menjadi gusar dan membalas, mereka malah tertawa semakin keras. Siapa berani mengganggu Kong Kong ku sekonyong-konyong terdengar suara halus tetapi nyaring, yang menyebut-nyebut Kong Kong, atau Mertua, lalu terus terlihat sinar-sinar berkeredepan, Menyusul mana, beberapa orang yang lagi tertawa itu, suara tertawanya berhenti dengan tiba-tiba, bahkan mereka jadi kelabakan. Itulah Ye Upeng, yang muncul dengan mendadak, yang lantas menyerang dengan pengpok Sintan, peluru Inti S. Kalau kawan-kawannya yang lagi tertawa itu terkena peluru S, tidak demikian dengan Tio Leng Kun. Dia sudah lantas menyerang, untuk membela diri. Tio Leng Kun ketahui liahainya peluru S, ia berdaya untuk melawannya. Ia lantas meyakinkan buah Hoa Ciam, yaitu jarum rahasia bunga Wee. Sekarang ini saatnya tiba, ia membela diri sambil melakukan penyerangan, yaitu sebelumnya peluru S mengenai sasarannya. Maka runtuhlah peluru yang mengarah tubuhnya, cuma terasa sedikit hawanya yang dingin, yang ia dapat lawan. Hahaha ia tertawa menantang. Berapa banyak peluru S mu apakah kau hendak meminta lagi dari pengcoan Tian Lie? Memang peluru S itu Ye Upeng dapatkan dari pengcoan Tian Lie, nona majikannya, siapa mendapatkan pula dari kedung yang ribuan tombak dalamnya. Ia membawa sama sekali 100 butir tetapi setelah lewat banyak waktu, sekarang tinggal 28 bocah. Barusan ia merabu dengan 10 butir, dari itu, sisanya tidak ada 20 butir lagi. Di lain pihak musuh berjumlah 13 orang. Maka itu, ditantang musuh yang tangguh ini. Nyonya Tantian Oe menjadi bercekat hati. Ia memikir untuk menyimpan guna saat-saat terakhir. Karena ini, karena ia terlambat, ia pulantas dikurung musuh-musuhnya. Sambil berseru, Ye Upeng menghunus pedangnya, pedang Hong Giyo Kiam, yang terbuatnya bukan dari emas atau besi hanya dari batu kemala yang sudah terpendam ribuan tahun dalam sumber di dalam lembah. Pedang ini tidak dapat disamakan dengan pedang pengplokhan Kong Kiam dari pengcoan Tian Lie tetapi toh bersinar terang dan berhawa dingin, siapa belum mahir ilmu tenaga dalamnya, tak dapat dia melawan hawa dinginnya itu. Begitu bergeberak, beruntun ia menggunai dua jurus mulanya Ban Lie Hwisong atau S Terbang Selaksali dan lalu Cian San Lok Yap atau Daun Rontok di Ribuan Gunung. Kedua jurus itu mendatangkan juga serangannya hawa dingin yang keluar dari pedang itu. Tio Leng Kun lantas maju guna melawan Nyonya ini. Dengan kebutan tangan bajunya ia membuatnya pedang tersampok. Selagi istrinya itu menerjang, Tian Oe berlompat, guna mengundurkan musuh-musuhnya, dengan begitu ia menjadi memperoleh kesempatan akan mendekati seng istri untuk bertempur berdampingan. Bersama-sama, mereka menggunai pengcoan Kiam Hoat yaitu ilmu pedang sungai es untuk sementara, Leng Kun beramai tidak dapat mendesak. Tapi Ye Upeng masih lemah latihan tenaga dalamnya, ia tidak dapat bertahan lama. Sekarang ia cuma mengandalkan pedangnya, sedang pelurunya ia masih tahan saja. Maka itu, lama-lama ia menjadi repot juga. Tian Oe jauh lebih unggul daripada istrinya itu akan tetapi ia telah terluka, ia juga lantas menjadi repot, napasnya sengal-sengal, peluhnya membasahkan sekujur tubuhnya. Demikian atas desakan lawan, bersama istrinya ia mesti mundur dari dua undakan tanggal lorak. Ye Upeng menikam Tio Leng Kun, ia tidak mendapat hasil, sebaliknya selagi ia menikam, satu musuh menusuk padanya, hingga ia mesti segera berkelit, lah masih mempunyai kesehatan hingga ujung pedang lawan cuma tiba nempel di pundaknya. Tio Leng Kun lantas berkata dengan ejekannya, kamu bilang, kamu menghendaki tulang selang kamu ditusuk tembus atau hanya batang lehermu yang harus dipenggaltian. Dan Ohe dan Ye Upeng tidak menjawab, hanya mereka mengambil kesempatan untuk saling melirik, untuk membulatkan tekat akan melawan terus mati atau hidup. Maka itu, ketika mereka mendesak, Leng Kun kena dipaksa mundur satu tindak. Hanya sayang untuk mereka, tenaga mereka telah menyampaikan batasnya, sebentar kemudian, mereka terdesak pula hingga mereka mesti mundur melewati undakan tangga yang ketiga. Selagi pertempuran itu berjalan hebat, sekonyong-konyong hidung Tian Oe mendapat mencium hembusan bau harum yang luar biasa. Ia menjadi haran. Entah dari mana datangnya harum bunga Mokwehoa ini ia tanya di dalam hatinya. Selama di Tibet, pernah ia mendengar keterangannya Lyong Leng Kiaw bahwa di dalam lembah es di Gunung Himalaya ada tumbuh semacam bunga Asyulo atau Asura, dan Asura itu, yang ada bahasa Sansekerta, berarti hantu atau Mokweye, maka bunga Asura itu disebut bunga hantu. Seorang biasa, apabila dia kena mencium bau bunga itu, dia akan tak sadarkan diri. Siapa mahir tenaga dalamnya, ia dapat bertahan sekian lama, atau ia bakal menjadi lemah sendirinya, hingga habislah ilmu silatnya. Lyong Leng Kiaw pernah menjadi korban bunga itu hingga dia kena ditawan busu, atau pahlawan, Nepal. Maka itu, heranlah Tian Oe. Tio Leng Kun juga sudah lantas dapat mencium bau, hanya dia tertawa dingin dan berkata, kiranya Tan Kong Chu juga dapat menggunai asap pulas kaum Kangau golongan rendah. Tapi kau salah melihat. Kami mana takut dengan asap pulasmu ini justru Leng Kun mengejek, justru Tian Oe berteriak, Lekas Gunai Pengpok Sintan Ie Upeng berlompat naik satu undakan tangga, sambil berlompat ia mengayun tangannya, menimpuk dengan peluru esnya. Ia menimpuk dengan jurus Tian Liesan Hoa atau Bida dari menyebar bunga. Dengan begitu, ia menyerang jalan darah musuh. Tio Leng Kun berlaku sebat, ia pun menyerang dengan jarum rahasianya. Ia berhasil memecahkan Pengpok Sintan, akan tetapi kesudahannya ada di luar dugaannya. Peluru inti es itu hancur terhajar jarum, pelurunya hancur, tetapi hawa dinginnya tidak buyar musnah, bahkan menjadi terlebih dingin lagi, berlipat kali kuatnya. Ia mahir tenaga dalamnya, toh ia menggigil, sedang tadi pertama kali ia meruntuhkan peluru es ya tidak terserang hawa dingin sehebat ini. Beberapa saudaranya sudah lantas roboh tak sadarkan diri. Hai, mengapa aku jadi begini tidak berguna tanya Leng Kun kepada dirinya sendiri? Ia tidak menginsyafi bahwa ia telah menyedot baunya bunga asura hingga jalan napasnya menjadi seperti tertutup, hingga tenaga dalamnya itu berkurang sendirinya. Tian Oe dan Ye U Peng tidak takuti hawa dingin itu, kesatu mereka memang telah mempelajari daya melawannya menurut ajaran pengcohan Tian Lie, kedua mereka sudah siap sedia, ialah mereka menahan napas bekerja. Bahkan ketika baik ini dipergunakan mereka untuk menerjang hebat, hingga mereka dapat mendesak akan menduduki pula undakan tangga yang tadi terampas musuh. Tio Leng Kun dan saudara-saudaranya yang belum roboh merasakan diri mereka terancam hebat, sudah tubuh mereka menjadi lemah, mereka pun pada bergemetaran. Lima orang telah lantas kena tertikam dan roboh seketika. Leng Kun sendiri telah terbabat dua jari tangannya. Oleh karena ini, terpaksa ia memberi tanda untuk saudara-saudaranya mengundurkan diri, siapa yang masih kuat, dia memanggul kabur saudaranya yang roboh. Lekas juga pertempuran berhenti. Tian Oe dan Ye U Peng tidak dapat mengejar semua lawannya itu. Mereka menang tetapi mereka terbenam dalam keheranan. Itulah kemenangan yang luar biasa. Ye U Peng mengasih masuk pedangnya ke dalam sarungnya, ia mengebut berulang-ulang dengan tangan bajunya, akan membuyarkan sisa hawa dingin, kemudian ia merobek ujung tangan bajunya, guna segera membalut luka suaminya. Entah orang berilmu siapa yang telah dengan kerediam dia membantu kita, berkata istri ini. Sakit atau tidak syukur lukanya tidak mengenai tulang, menyahut seng suami. Tiba-tiba harum bunga asura ini luar biasa sekali, Ye U Peng tidak kenal bunga itu, ia hendak menanyakan keterangan suaminya, atau ia melihat muncul keng lem, yang berlari berlompatan romannya ketakutan. Setibanya, bocah itu berkata, Kongcu, aku telah bersalah sudah mengajak musuh-musuhmu datang kemari. Kongcu, kau hukumlah aku, Tian Oe mengerutkan kening. Lain kali kau harus berhati-hati katanya. Sekarang lekas suruh orang menyapu dan mencuci bersih tanda-tanda darah. Tentang pertempuran ini, aku larang kau omongkan kepada orang luar baik, Kongcu, menyahut keng lem, yang tapinya lantas berdiri bagaikan terpaku, matanya menerong ke pojok tembok pekarangan. Ye U Pengheran, ia lantas mengawasi ke arah pandangannya keng lem itu. Maka di pojok tembok itu, di bawahnya sebuah pohon hoai, tampak seorang wanita muda yang mukanya tertutup cala, tangannya memegangi setangkai bunga yang sudah layu, bunganya putih dan merah. Selama di istana Asia pernah lihat banyak macam bunga tetapi tidak ada yang seperti ini. Hanya sejenak ia menduga, mungkinkah itu bunga asuran nona itu nampak luar biasa. Ia duduk dengan rambut kusut dan tubuhnya mengjigil. Lembaran-lembaran bunga juga berlarakan di tanah di depannya itu. Ia seperti tak kuat menahan hawa dingin, hingga mungkin tubuhnya akan menjadi beku dia. Dia mendadak keng lem berseru. Ia rupanya baru ingat. Dialah si nona yang meniup huciya, Tian'o'e terkejut hingga ia mengasih dengar seruan tertahan. Ye'u penggesit sekali, dengan segera ia lari pada nona itu. Enci, aku membilang terima kasih atas bantuanmu mengundurkan musuh, katanya sambil ia mengeluarkan peliang ho'uan, obat untuk melawan hawa dingin dari pengpok sintan. Ia bicara dengan halus dan tangannya diangsurkan ke mulut nona itu. Ia pun ingin menyingkap cala si nona, supaya nona itu dapat lantas makan obatnya itu. Sekonyong-konyong nona tidak dikenal itu berlompat bangun sambil mulutnya memperdengarkan suara tertawa yang luar biasa, yang seperti dapat memecahkan hati, menyusul mana Ye'u pengmenjerit keras dan roboh terguling sebab di dadanya tertancap sebatang anak panah pendek yang hitam bergemerlapan, gagang panah itu bergoyang-goyang. Tian'o'e kaget hingga ia tercengang. Nona itu tertawa pula, lantas diakata nyaring barang yang aku tidak bisa dapatkan, kau juga tidak bakal mendapatkan untuk selama-lamanya Tian'o'e sadar. Ia berlompat kepada si nona, pun tak siapa ia sambar, dengan suara menggutar ia menanya kau. Kau siapa kenapa kau berlaku begini kejam cuma sebegitu ia bisa bilang, lantas tubuhnya roboh seraya menarik si nona hingga mereka terguling bersama. Itulah sudah terjadi sebab Tian'o'e habis bertempur keras, dia terluka lain dia terkena bau bunga asurai yang lemahkan tubuhnya, karena dia berlompat dan mengerahkan tenaga istimewa, habislah tenaganya. Nona itu merobek calanya, dengan metu yang berlinangkan air, ia mengawasi Tian'o'e, air mukanya menunjuk ia menangis bukan tertawa pun bukan, ia berdiam saja. Tian'o'e pun memandang nona itu, ia kaget bagaikan ia bertemu iblis kau, kau, kah sampai ia menanya nona itu tertawa bergelak. Tidak salah sahutnya selang sesaat. Kau telah mengenali aku. Tunanganmu mencari padamu. Nah, mari kita pergi bersama kata nona itu diikuti dengan dihunusnya sebatang panah pendek, yang terus ditikamkan ke tenggorokan kongcusitan ini. Keng Lam kaget, ia berlompat hendak menolongi. Mukatian oe pucat. Dosa, dosa, katanya perlahan. Ia menutup rapat matanya, untuk menanti kematiannya. Tapinya ia tidak tertikam panah itu, hanya kupingnya mendengar suara nancapnya, nancap di dada si nona sebagaimana ia melihatnya tatkala ia membuka matanya. Nona itu menghela nafas. Tian'o'e, bagus, katanya lemah. Kau tidak suka pergi bersamaku baiklah. Aku telah membunuh dia, maka itu biarlahkah seorang diri hidup bersengsara. Tian'o'e, Tian'o'e, mari biarkan aku mengikat pula tali sepatumu. Katanya nona ini jadi makin lemah, tubuhnya lemah juga, sebab segera tubuh itu roboh sendirinya di depan dengkul si anak muda, kedua tangannya memegang sepatu orang. Bukan main masgulnya Tian'o'e. Nona itu ialah Sampi, puterinya Tauwisu dari Sakya. Semasa ayahnya masih menjabat Soanwisu di Sakya, Tibet, Tian'o'e telah terdesak Tauwisu itu untuk menikah dengan puterinya si Tauwisu. Tian'o'e tidak setujui perjodohan itu, karenanya, ia buron. Perjodohan menjadi buras ketika kemudian Tauwisu itu terbinasakan cena, seorang nona Tsang. Urusan telah lewat buat banyak tahun, maka Tian'o'e tidak menduga sama sekali, sekarang di kampung halamannya ini, ia telah disusul si nona. Sebenarnya Sampi hendak membinasakan Tian'o'e, di saat terakhir, ia tidak tega, tetapi karena ia sudah putus asa, ia lantas membunuh diri sendiri. Dengan perlahan Tian'o'e menyingkirkan tubuh si nona. Ia melihat tali sepatunya telah terbuka, rupanya tidak keburu diikat pulah si nona, napas nona itu telah berhenti berjalan. Menurut kebiasaan bangsa Tibet, wanita mengikat tali sepatu pria berarti ia telah menyerahkan dirinya kepada pria itu. Dulu hari di kantor Tauwisu, Sampi pernah mengikat tali sepatu Tian'o'e. Ketika itu Tian'o'e masih belum ketahui kebiasaan bangsa Tibet itu. Sampi hendak dapat melupakan peristiwa itu, ia tetap mau menjadi istri Tian'o'e, maka itu, ia telah mencoba akan mengikat pulah tali sepatu si anak muda. Tian'o'e lari pada istrinya. Yew pengerebah dengan kedua mati merem dan mukanya sangat pucat, baju di pundaknya robe, pada pundak itu nampak tanda hitam. Panah pendek nancap di dadanya, racun panah itu melulahan ke pundak dan lengan. Untuk sejenak, suami ini berdiri menjublak. Tiba-tiba ia mencabut pedangnya, untuk dipakai menikam lehernya sendiri. Kang Lam berada di samping Kongcu-nya itu, menampak demikian, ia mengangkat kakinya, menendang pedang hingga terpental. Lihat, Kongcu berkata kacung yang setia ini. Lihat, kepala Xiao'o'e'e masih bergerak Tian'o'e melengat, segera ia menoleh. Ia melihat rambut istrinya tertiup angin. Mendadak ia sadar memang, aku mesti menolongi dia pikirnya. Ia lantas menyuruh Kang Lam lari masuk, guna mengambil obat-obatan pemunah racun, lah tidak berani lantas mencabut anak panah beracun itu, ia hanya mencekali erat-erat kedua tangan istrinya. Napas Yew peng berjalan perlahan sekali. Dengan lekas Kang Lam telah muncul pula dengan rupa-rua obat. Tian'o'e bekerja sebat sekali. Ia mengambil obat pelung dan obat bubuk yang istrinya bawa dari keraton es, ia menyekoki dan memborahkan istrinya itu, kemudian ia menguruti, supaya racunnya tertolak mundur, agar darahnya berjalan lurus. Selang sekian lama, bibir Yew peng bergerak-gerak, kedua matanya pun terbuka. Tian'o'e mendekati kupinya ke mulut istrinya itu. Jangan kau genggu dia, itulah perkataan pertama dari Yew peng, suaranya sangat lemah. Tentu sekali, ia maksudkan sampriwi. Dia telah mati, sahut Tian'o'e berduka. Jangan kau membenci dia, kata pula Yew peng. Kau kubur dia sebagai juga dialah isterimu. Kalau aku mati, kau kubur aku di pinggir kuburannya, Tian'o'e menangis, air matanya mengalir. Tidak, adik Peng, kau tidak bisa mati, katanya. Ketika itu terdengar suara berisik dari dalam rumah. Loh ya bagaimana Tian'o'e tanya Kang Lem. Ia baru ingat kepada ayahnya, yang tadi pingsan tetapi lekas ditolongi Kang Lem dan yang lainnya, dibawa masuk ke dalam. Loh ya kaget dan menjadi sakit karenanya, Kang Lem menjawab. Tian'o'e ponong istrinya, untuk dibawa ke kamarnya, setelah merebahkannya, ia lari ke kamar ayahnya itu. Syukur sekali, Teng'e cuma kaget, ia tidak kurang suatu apa. Ia hanya turut berkhawatir dan berduka. Untuk beberapa hari, Tian'o'e repot tidak keruan. Ia senantiasa mendampingi istrinya lah tidak tahu, bagaimana harus menghalau racun panahnya sampri itu. Obat-obatan dari keraton es cuma dapat membendung menjalarnya. Maka ia terpaksa membantu dengan tenaga dalamnya, setiap pagi dan sore ia membuang tempo 3 jam untuk membantu tenaga dalam istrinya itu. Di dalam tempo 4 hari, Ye'o'u penganampak mendingan, nadinya dapat jalan lebih keras, ia pun bisa menelan tajin. Tinggal saat gentingnya yang belum lewat. Pada suatu hari istri ini mengawasi muka suaminya, ia menghela nafas. Tian'o'e letih merawat istri dan ayahnya, ia kurang tidur dan tidak beristirahat secara teratur, romannya menjadi perok dan lesu. Kau menderita begini rupa, lebih baik aku mati saja, kata istri ini. Obat-obatan dari keraton es tidak dapat menolong, maka itu mana ada tabib yang bisa menyembuhkan aku selama hidupku beberapa tahun ini, aku telah merasakan keberuntungan, maka kalau aku mati, aku puas, jangan pikir yang bukan-bukan Tian'o'e kata. Kau tidak bakal mati di mulut suami ini mengatakan demikian, hatinya sebenarnya kecil. Apakah kau telah selesai membuat kuburannya sampai tanya Ye'o'u pengan? Sejak dua hari yang lalu aku telah menitahkan Kang Lem mengurusnya, sahut seng suami. Dia kejam tetapi itu disebabkan cintanya, berkata Ye'o'u peng, maka itu jangan kau mensiasiakan dia, aku telah turut pesanmu, aku telah kubur dia dengan baik, bagus. Kalau nanti aku bertemu dia, hatiku tenang, untukku, maukah kau tidak mengucap demikian kau telah makan obat keraton es dan itu dibantu tenaga dalammu. Meski sekarang kau belum sembuh, kau toh bakal sehat kembali, Ye'o'u peng bersenyum sedih. Setiap hari kau menghadapi orang bagaikan mayat, kau sendiri tidak bosan, aku sendiri tidak tahan, katanya pula. Ia berhenti sebentar. Sebegitu lama, aku ingat, belum pernah aku omong satu hal padamu. Itulah halnya Tong keng tian dulu hari, selama di keraton es untuk puteri yang mulia dan beberapa budaknya, ia telah membuat syair. Syair untukku ialah, lembah sunyi, gunung belukar, sinar rembulan menindi lain-lain warna. Batang pengdaun teratai, suara hujan menutup suara teratai, maka itu rupanya sudah selayaknya aku berdiam di dalam lembah yang sunyi dan gunung belukar. Aku telah dibawa kau ke dunia yang ramai, cuma-cuma aku membuatnya kau setiap hari mendengari saja suara hujan, untukku kau berduka selalu, Ye'o peng menerangkan demikian karena namanya itu Ye'o peng, berarti peng yang sunyi. Peng itu pohon kapu-kapu, sedang Ye'o ialah sunyi. Mendengar itu sedih hatinya Tian'oi. Dalam kedukaannya itu, mendadak ia tertawa. Kau benar serunya tiba-tiba. Kenapa aku tidak mengingatnya Kang Lam? Kang Lam kau ingat apa tanya seng istri heran. Tongkeng Tian sahut suami itu. Aku ingat soat lian dari Tian San. Bukankah teratai salju dari gunung itu dapat mengobati segala macam racun syukur kau menyebut-nyebut nama Tongkeng Tian? Sekarang, apa lagi yang harus dikhawatirkan Ye'o peng tertawa sedih? Berapakah jauhnya letak Tian San dari sini? Ia tanya. Kalau kita memakai kuda yang larinya cepat, pergi dan pulang paling juga setengah tahun sahut seng suami. Selama setengah tahun itu kita nanti menanti, selama itu terus aku merawati kau, tidak nanti penyakitmu berubah buruk. Ketika itu Kang Lam sudah muncul. Dia datang sambil berlari-lari. Kang Lam, aku hendak minta dua hal dari kau kata seng majikan, atau saudara angkat, kepada itu kacung atau adik pungutnya. Kang Lam kaget. Oh, Kongcu serunya. Kenapa Kongcu mengucap begini? Kongcu baik sekali kepada aku, maka itu apabila ada sesuatu, perintahlah aku. Mengapa Kongcu main minta aku nanti pergi sekalipun ke dalam air atau api, tidak nanti aku mengerutkan keningku. Aku mau minta kau pergi ke Kraton S, berkala Tian Oi. Di sana kau minta soat lian dari Tongkeng Tian. Kau mengerti sendiri yang kau mesti lekas pergi dan cepat pulang, Kang Lam girang sekali meskipun ia tahu tugas itu sangat berat. Kongcu jangan khawatir, Kang Lam nanti bekerja baik untukmu katanya. Inilah ketikanya ia menebus dosa. Bukankah ia tidak ditegur karena ia telah membawa datang bahaya untuk majikan itu perjalanan jauh dan sukar, kau mesti berhati-hati, pesan si majikan. Aku tahu. Umpama kata aku dipegat berandal, aku akan menjauhkan diri, atau aku akan melawan mati-matian sahutnya. Aku tahu, aku pun tidak khawatir. Aku tidak takut kau diganggu penjahat, kesatu kau tidak membawa harta, kedua, kepandainmu sudah cukup untuk melayani segala berandal kelas dua atau kelas tiga. Apa yang aku mau minta ialah kau jangan menerbitkan gara-gara, baik, Kongcu. Aku nanti berlagak tidak mengerti ilmu silat, biar orang maki dan gebuk aku, aku tidak akan melawan. Kecuali aku digebuk hingga aku tidak sanggup bertahan lagi, tidak nanti orang memaki atau menghajar kau tanpa alasan. Cukup asal kau tidak menerbitkan gara-gara, ia berhenti sebentar, lalu ia berkata pula, sekarang aku hendak minta satu lagi, tetahkan saja. Aku nanti dengar kau, Kongcu. Aku menghendaki kau ingat peribahasa kalau bicara, bicaralah tiga bagian, jangan mengeluarkan seluruh isi hati. Di dalam dunia Kangou terdapat segala macam manusia jahat. Kau gemar ngobrol, inilah tabiatmu yang kau mesti robah mukanya si bocah menjadi merah. Itu memang penyakitnya. Baik, Kongcu, katanya. Kalau orang tanya aku dua, aku menjawab satu. Kalau orang menanya sepuluh, aku menyahuti dua, atau aku akan berlagak tuli dan gagu. Pasti aku tidak akan menggagalkan urusan, Kongcu Yeupeng lagi sakit tetapi mendengar pembicaraan mereka itu, ia tertawa. Ia anggap Kanglem lucu sekali. Sekarang aku masih berada di rumah, tidak apa aku omong beberapa kata-kata, kata Kanglem kemudian. Xiao Hu Jin, aku minta Kasuka menenangkan diri. Setibanya aku di tengah jalan, aku akan jadi buli-buli yang mulutnya disumpal Tian Oi pun bersenyum. Aku tahu kesetiaan kau, bilangnya, untuk itu, aku berterima kasih. Kau bukan lagi kacungku, maka itu lain kali jangan kau panggil Kongcu lagi padaku, nanti saja. Sepulangnya aku habis mengambil soat lian baru panggilan ini dirobah, kata Kanglem. Sekarang ada pesan apa lagi, Kongcu tidak ada lagi kecuali di sepanjang jalan kau tolong dengar-dengar tentang Kim Siyei, sahut Tian Oi. Majikan atau saudara pungut ini lantas memberikan uang bekal 300 til perak serta mengizinkan kudanya, kuda asal Ferghana, untuk Kanglem. Kemudian setelah orang siap, ia mengantari sampai di mulut dusun. Kanglem mentaati pesan Kongcu-nya, di sepanjang jalan ia tidak berani banyak omong. Setiap hari ia berangkat pagi-pagi, setiap langit sudah gelap baru ia singgah. Ia melarikan kuda sekerasnya bisa. Maka baru lima hari, ia sudah melalui seribu lila telah berpikir, dengan jalan kera demikian, tak usah sampai setengah tahun, mungkin baru empat bulan, ia akan sudah kembali. Hanya ia tidak memikir, dunia kangung banyak sekali peristiwanya. Di hari ke-6, seperti biasa, pagi sebelum membun kering, Kanglem sudah mengaburkan kudanya. Pengah hari, selagi panas terik, ia mencari tempat bersinggah. Kudanya telah mandi keringat dan mulutnya berbusa. Ia sendiri sangat berdahaga. Maka itu, begitu melihat paseban di tepi jalan, ia lantas mampir. Di situ ada orang menjual teh. Setelah turun dari kudanya dan menambatnya, ia bertindak ke dalam paseban itu yang terbuat dari batu dan luas. Ada dua tiang batunya serta lonennya dari kayu merah. Di Tionggoan, segala apa beda, pikir anak muda ini. Segala paseban saja begini indah jauh lebih baik daripada rumah hartawan di Tibet. Tukang teh ada seorang tua, ia menyuguhkan satu cangkir air teh yang dicampuri bunga Kanglem memuji setelah ia minum seoci geluk. Tempat ini apa namanya? Ia tanya kemudian. Inilah dusun pengau kecamatan Tongpengkoan. Oh, jadi sudah wilayah Soateng. Bukankah di sini ada telaga Tongpengko? Tukang teh itu mengangguk. Apakah Hengko kecil pernah datang kemari hati Kanglem tergerak? Kiranya aku telah tiba di kampung halamannya, pikirnya. Maka di batok kepalanya berbayang seorang nona, ialah C.E. Chiang Hei, anak gadisnya Yoli Ucheng. Pernah Yoli Ucheng mengajak anaknya itu pergi ke Sintiang dan Tibet mencari Tong Xiaolan, di tengah jalan Kanglem berkenalan sama mereka. Itulah kejadian pada kira lima tahun yang lalu setelah beberapa tahun tidak kelihatan, dia tentu telah menjadi besar dan menjadi seorang nona yang pemaluan, pikirnya. Chiang Hei lebih muda dua tahun, ketika ia bertemu sama Kanglem, merekalah bocah-bocah sedang nakalnya, hanya mereka sangat cocok satu dengan lain dan Chiang Hei telah memberitahukan kampung halamannya dan Kanglem masih mengingatnya. Jikalau bukannya ada urusan penting, seharusnya aku pergi menjenguk dia, pikir pemuda ini. Ia juga hendak menanyakan keterangan hal nona itu atau ia ingat pesan kongcunya untuk jangan banyak omong, ia lantas menguati hati akan menguasai dirinya. Maka setelah bicara beberapa kata-kata lagi, ia tunduk untuk menghirup tehnya. Ketika ia memandang ke arah kudanya, ia mendapatkan kuda itu masih mengorong. Maka itu, ia lantas mengawasi ke sekitarnya. Dengan begitu, ia menjadi mendapat lihat hal yang menarik perhatiannya. Di sebelah timur, tiang ada tanda bekas bacokan, dan di barat, pilar ada tapak tangannya. Tuan, apakah kau heran melihat tapak golok dan tapak tangan itu tanyanya? Ah, hari itu, sungguh aku kaget hingga hampir aku mati, inilah dia yang bicara, bukannya aku, pikir Kang Lam. Maka ia mengawasi orang tua itu, mengharap-harap kata-kata orang terlebih jauh. Si penjual teh berhenti sampai di situ. Tuan, tehmu sudah dingin, apakah kau ingin aku seduhkan yang baru dia tanya? Boleh jugalah, Kang Lam menyaut. Aku memang doyan bicara, kata si orang tua, biasanya, orang suka dengar atau tidak, aku suka bicara sendiri. Hanya di dalam ini dua hari, oranglah yang selalu bertanya-tanya padaku, Kang Lam tidak kuat melawan lagi hatinya. Sebenarnya, kejadian bagaimanakah itu akhirnya ia tanya. Lekas kau bercerita tukang teh itu tertawa pula. Tuan, tehmu dingin katanya. Kang Lam sadar, maka ia mengeluarkan uang satu tang cie dan menyodorkannya. Ini uang teh aku bayar lebih dulu, tehnya boleh diseduh belakangan, ia kata. Coba kau tuturkan duduknya kejadian itu, terima kasih kata Mpe itu, yang menyambut uang untuk disimpan. Ia berlaku ayal-ayalan. Tuan, aku lihat kau mirip dengan orang yang biasa hidup dalam dunia Kang O. Tidak, kau salah lihat, kata Kang Lam lekas. Ia ingat pesannya Tian Oi. Aku ada satu pedagang kecil, dengan memiringkan kepalanya, orang tua itu mengawasi tetamunya. Ia tertawa. Kalau begitu, aku salah mata, katanya. Baiklah, aku akan memulai. Orang-orang yang lewat di sini, orang Kang O atau bukan, tentu dia sudah pernah mendengar satu nama. Ialah namanya seorang yang terkenal untuk kecamatan kami, kecamatan Tongpeng ini. Itulah kejadian pada 30 tahun yang telah lampau, Kang Lam tertawa. Pada 30 tahun dulu itu, aku masih belum terlahir, katanya. Ia berhenti dengan tiba-tiba. Ia ingat janjinya akan jangan banyak bicara. Nah, bagaimana duduknya itu untuk kecamatan kita ini? Dialah seorang yang terkenal sekali, kata pula si Mpe. Dia pernah menjadi ketua dari Ikatan Kaum Rimba Persilatan 5 Provinsi Utara. Dia bernama, bernama, Tia Tei Ang Sintan Yotiong Eng Kang Lem meneruskan. Benar. Maka itu juga aku bilang, kau tentunya pernah mendengarnya. Katanya si Mpe sangat puas, kipasnya digoyang-goyang. Yotiong Eng sudah menutup Mpe banyak tahun, mungkinkah kejadian ini ada hubungannya dengannya Kang Lem heran. Ia berhenti pula secara tiba-tiba. Ia mengaku bukan orang Kang Ngau tetapi ia tahu hal ihwalnya kaum Kang Ngau. Memang ada hubungannya, menyahut si tukang teh. Tia Tei Ang Sintan sudah menutup Mpe, tetapi ia mempunyai anak perempuannya, namanya, Kang Lem dapat menguasai dirinya. Ia tidak meneruskan menyebut nama orang seperti tadi ia mendahului si Mpe, yang ngomongnya ayal-ayalan. Orang tua itu berpikir. Namanya Ialah Yole Yuceng, ia meneruskan. Sebenarnya kita tidak berani menyebutkan namanya itu, ia sendiri lebih suka girang memanggilnya Yoto Asyociya, yaitu si Nona Gede. Ia telah menikah, ia sudah menjadi ibu orang titik toh orang tetap memanggil Yoto Asyociya, ah tua bangka ini, ayal sekali ceritanya, pikir Kang Lem, yang menjadi tidak sabaran. Ia mencela orang sedang ia sendiri ada kalanya suka berbuat demikian. Tukang teh itu berhenti sebentar, baru ia meneruskan, pada beberapa hari yang lalu Yoto Asyociya bersama gadisnya pulang habis Maibong, mereka singgah di sini untuk minum teh. Eh, ya, aku lupa beritahu padamu. Paseban ini dulunya dibangun dengan uang derma Yotiongeng itu. Lihat itu batu hijau yang dipakai, semuanya batu pilihan. Sekarang paseban ini menjadi tempat aku mencari uang untuk hidupku, maka itu sudah seharusnya aku berterima kasih kepada keluarga Yotiongeng itu, hatinya Kang Lem ketarik. Jadi baru beberapa hari yang lalu orang mampir di kedai teh ini. Habis bagaimana ia menanya. Ibu dan anaknya itu berbicara sama aku, si Impe melanjuti. Yang dibicarakan ialah hal ihwalnya Yotiongeng semasa hidupnya. Lantas Yoto Asyociya menjanjikan akan menerma pula untuk memperbaiki paseban ini, kalau begitu, itulah cerita dari kejadian hari-hari saja, tidak, Tuan? Selagi kita pasang ngomong, ada seorang pendekta datang kemari. Aku tengah asik bicara, aku tidak tahu kapan datangnya pendekta itu, aku baru mendusin ketika aku melihat air muka Tua Asyociya berubah. Kiranya si pendekta duduk madapi dia dan matanya mengincar tajam kepada Tua Asyociya. Si Nona anaknya Tua Asyociya lantas berkata, Ibu, pendekta ini sesat. Kau lihat matanya mendadak Tua Asyociya berbangkit dan berkata padaku, Ong Lootau, untuk pasebanmu ini aku hendak meninggalkan tanda metu. Tahu-tahu sebatang golok terbangnya melayang baik sekali aksinya si Impe, Kang Lem sampai terperanjat. Apakah golok terbangnya Yoli Yuceng itu membinasakan si pendekta? Ia tanya. Tidak. Golok terbang meninggalkan tanda di tiang itu hebat. Tabiatnya Yoli Yuceng, pikir si anak muda. Kalau ada orang nikah putrinya, bagaimana harus melayani mertua seperti dia? Tapi, golok terbangnya itu tentu dipakai mengancam pendekta itu. Maka ia terus menanya, bagaimana dengan si pendekta? Si pendekta tidak membilang apa-apa. Habis itu dia berbangkit dan dia meninggalkan tapak tangannya itu di pilar itu. Jadi itulah tapak jari si pendekta. Habis berbuat begitu, dengan dingin si pendekta kata padaku, aku pun meninggalkan tanda metu kepadamu. Habis berkata, dia ngeloyor pergi. Toa Shio Chia berteriak, tunggu, lantas mereka bertarung tanya Kang Lam. Mereka bertengkar, apa kata mereka? Mereka bicaranya ruas seperti petasan, tak mengerti aku, hanya aku duga, di antara mereka rupanya ada permusuhan. Cuma kemudian aku mendengar Toa Shio Chia mengatakan tegas, Baiklah, pasti aku menantikan di rumah untuk menerima pengajaranmu. Apakah kau dengar ada disebutkan hari atau tanggalnya? Aku tidak mendengar jelas. Kang Lam berpikir keras mestinya mereka menjanjikan hari dan waktunya. Melihat tapak tangan ini, yang dalam, si pendekta tentu lihai melebihkan Yoli Ucheng. Seharusnya aku membantui itu ibu dan anak. Sayang tidak ketahuan tanggal harinya, segera Kang Lam ingat pesannya Tian Oe. Segera ia ingat si Yang Hei E. Maka bingunglah ia. Itu waktu ada datang dua tetamu lain, si Im Pei pergi melayani mereka itu. Mereka menggantung golok di pinggang mereka, agaknya mereka rawal. Dengan lantas mereka melemparkan dua potong uang tangciye. Orang tua, inilah uang tehmu kata yang seorang. Orang tua itu tertawa. Inilah terlalu banyak, mana berani aku terima, bilangnya. Jangan banyak omong, lekas simpan kata tetamu tadi. Aku hendak tanya kau, dalam beberapa hari ini ada atau tidak orang asing datang kemari? Ada juga seorang pendeta, Em Pei ini mau menjelaskan, atau si tetamu memotong, kecuali si pendeta, ada siapa lagi orang tua itu agaknya berpikir. Tidak, sahutnya. Barangkali ada yang menanya tentang keluarga Yo Em Pei itu tertawa. Penduduk sini ketahui keluarga Yo, buat apa orang main tanya-tanya lagi, hektometer. Nah, seduhlah Teh Ie Chian kedua orang itu mengambil tempat duduk di depan Kang Lam. Yang satu lantas berkata, aku sungguh tidak mengerti kenapa T.U. kita memandang urusan kecil ini sebagai urusan sangat besar, hati Kang Lam terkesiap. Kebetulan mereka itu mengawasi, ia mengangkat cangkir tehnya untuk dihirup. Kedua orang itu melihat hanya seorang bocah, mereka tidak memperhatikan, hanya setelah itu, mereka bicara dalam bahasa rahasia kaum Kang Ngau. Kang Lam mengerti juga sedikit bahasa rahasia itu, acuh tak acuh, ia memasang kupinya. Kata yang seorang, dia hanya seorang perempuan, dia juga cuma mengandang nama besar almarhum ayahnya, Berapa sukarnya menghadapi dia mengapa T.U. memandang urusan ini berat sekali itulah justru karena nama besar ayahnya itu kata yang lain, yang tubuhnya kurus. Ayahnya pernah menjadi ketua ikatan kaum rimba persilatan di lima provinsi, karenanya, dia tentu banyak hubungannya, banyak sahabatnya. Mustahil perempuan itu tidak mengundang bala bantuan karena ini, aku jadi rada berkulatir untuk T.U. Kenapa T.U. tidak mau lekas turun tangan bagaimana kalau sampai si pendekta mendahuluinya kau belum tahu hasilnya kalau keluarga Yu itu dapat dirobohkan, kata si kawan, yang tubuhnya gemuk. Itu artinya nama T.U. lantas naik tinggi, dia menjadi jago sendiri di soatang ini. Kau tahu siapa pendekta itu tidak? Aku justru mau menanya kau, aku tidak tahu nama atau gelarannya hanya T.U. pernah membilang, meskipun Tong Siaulan masih juri terhadapnya. Lihat saja, berapa hebat tapak tangannya itu kalau begitu, buat berurusan sama turunan T.I. Ang Sintan benar-benar tidak dapat kita memandang enteng. Nah, marilah kita pergi mengundang orang mereka lantas minum, terus mereka berangkat, yang satu ke timur, yang lain ke barat. Mereka menunggang kuda. Hati Kang Lem menjadi tegang sendiri. Tidak dapat ia tidak membantui keluarga Yu itu, meski ia bersangsi akan sanggup melawan si pendeta. Ia ingat pembilangannya Tian Oe bahwa siapa belajar silat, perlu dia membantu kawannya yang dalam kesusahan. Maka ia mengeringi tehnya. Ia tanya si Mpe E di mana rumahnya keluarga Yu itu. Tukang teh itu tertawa. Jitulah terkaanku katanya. Aku menduga kau tentulah hendak membantui keluarga Yu kenapa kau bisa menebak sebab sudah banyak sekali aku melihat orang. Begitu melihat kau, aku tahu kau bukannya orang busuk. Kalau busuk, manakah sudi membantui pihak Yu itu sebenarnya, dalam beberapa hari ini sudah banyak orang yang menanyakan rumah keluarga itu dengan maksud membantu. Sebaliknya dua orang barusan, mereka mesti manusia busuk. Maka itu, aku tidak suka memberi petunjuk pada mereka senang Kang Lem diangkat-angkat. Maka juga ia menambah uang tehnya, setelah menanya tegas jalanan, ia berlalu dengan cepat. Jalanan di situ rata, setelah mengawasi ke timur dan barat dengan masih melihat punggung kedua orang tadi, ia pikir, baik aku susul si gemuk dan lantas ia mencambuk kudanya, si kuda Ferbhana yang dapat lari keras. Dengan cepat ia dapat menyandak. Eh tadi di kedai teh kau ketinggalan barangmu ia teriaki. Orang itu setibanya ia di belakang orang. Si gemuk menahan kudanya, ia heran. Barang apakah itu ia tanya. Lihat, apakah ini bukan dompetmu kata Kang Lem, yang membuat kuda mereka berendeng, lalu mendadak tangannya menyambar ke Iga. Itulah jurus Tai Kimna yang pernah satu hari tongkeng Tian mengajarinya. Tapi ia gagal, ia cuma merobek baju orang, sebaliknya ketika orang itu membalas, segera ia roboh dari kudanya. Si gemuk itu tertawa dan kata, Hai, setan cilik, kau berani main gila, di depanku. Benar-benar kau cari penyakitmu sendiri Kang Lem rebah di tanah, matanya mendulik, ia merintih-rintih. Segala kantung nasi masih berani membokong tuan besarmu kata pula si gemuk tertawa menghina. Kau sungguh memalukan. Lekas bilang, siapakah yang menitahkan kau berbuat begini Kang Lem menyahuti tetapi suaranya tidak tegas. Aku cuma menotok jalan darahmu, aku tidak melukai kulitmu atau mematahkan tulangmu, kata si gemuk itu. Kenapa kau merintih tidak keruan hingga kau tidak dapat membuka mulutmu. Hayo bicara lebih keras Kang Lem tetap merintih, suaranya tetap tidak nyata. Si gemuk menjadi gusar, dia lompat turun dari kudanya, untuk menghampirkan, guna mencekuk, atau mendadak tubuh si anak muda menjelat bangun, kedua jari tangannya bekerja, maka segera dia roboh tak berkutik lagi. Kang Lem tertawa terbahak. Dibanding sama aku, ilmu totokmu masih kacek jauh hejeknya. Si gemuk berdiam. Mau atau tidak aku mengulangi perkataan kau barusan Kang Lem ikata tertawa. Lekas bilang, siapakah yang menitahkan kau berbuat begini? Lekas bilang, atau aku nanti patahkan tulangmu dan keset kulitmu benar-benar bocah ini meniru aksi dan suara si gemuk tadi. Saking mendongkol si gemuk membungkam terus. Baik, sekarang kau rasai dulu totokanku kata Kang Lem. Sesudah kau kinyang, baru aku patahkan tulangmu dan keset kulitmu. Ancaman itu dibuktikan, atas mana si gemuk merasakan seperti ia digigiti banyak ular kecil, hingga ia kesakitan bukan main, hingga ia kelengar dan sadar beberapa kali, sakitnya itu seperti kulitnya dikeset dan tulangnya dipatahkan. Kali ini Kang Lem menggunai ilmu totok ajarannya Kim Xiaiei. Ketika tadi pertama kali ia menotok igasi gemuk, ia pakai ilmu ajarannya Hang Se To Jin dari Hong Tong Pei ketika baru-baru ini imam itu memaksa ia menjadi murid selama tujuh hari. Sedang ilmu totok Kim Xiaiei ini ada warisan dari tok Liyong Chun Chiai yang liahai suatu ilmu totok istimewa yang beda daripada ilmu totoknya lain-lain partai, sebab, meskipun liahai ilmu totok ini gampang dipelajarinya, tak usah orang mahir ilmu tenaga dalamnya, seperti terbukti, anak muda ini dapat menggunainya. Melihat orang bergulingan, Kang Lem menjadi tidak tega sendirinya. Ia pikir, dia bertabiat keras, kalau tetap dia tidak mau bicara, terpaksa aku mesti memerdekakannya. Masa aku benar-benar mengeset kulitnya dan mematahkan tulangnya justru ia memikir begitu, justru terdengar suara si gemuk, aku suka bicara, dasar kantung nasi berseru Kang Lem. Tapi segera ia menambahkan, meskipun kau kantung nasi, sebab kau tahu selatan, kau terhitung satu laki-laki juga sikap putar balik ini dapat membuat orang tertawa, tetapi si gemuk lagi tersiksa, ia tidak ingat itu. Bahkan dia kata pula, cuan kecil, kau tanyalah. Sepatah kau tanya, sepatah aku menjawab, siapa memerintahkan kau pergi mengundang orang Kang Lem lantas menanya. T.U. kami, Fui Kang Lem membentak. Siapa kenal T.U. kamu itu sebenarnya dia siapa dan nama apa dia cek tatsem, oh, jadinya dia Chiang Bunjin dari Taisan Pei, orang kelas dua di wilayah Soatang ini kata Kang Lem. Pemuda ini hanya mengoceh. Sebenarnya ia tidak tahu halnya Taisan Pei dan tidak tahu tatsem liahai sampai di mana, hanya pernah ia mendengar pembicaraan di antara Tantian Oe dengan Siaw Cheng Hang bahwa partai persilatan itu, meski banyak rupanya, anggautannya yang paling banyak hanya dari dua partai Siaw Lim dan Butong, yang kedua lainnya yaitu Ngobi Yee Pei dan Cheng Sia Pei, sedang Tian San Pei, yang sedikit tanggautannya, agaknya, ingin mengatasi semua partai lainnya. Karena Tian San Pei berada jauh di wilayah barat dan jarang berhubungan sama partai-partai persilatan di Tionggoan, dia tidak banyak disebut. Tentang partai lainnya tidak disebut jelas, maka itu ia Kang Lem anggap Taisan Pei tidak masuk hitungan, maka ia mengatakannya cek tatsem orang kelas 2, sedang sebenarnya, untuk soatang, tatsem orang kelas 1. Si gemuk mendongkol bukan main ketuanya dihinakan secara begitu, tetapi ia telah tertotok dan tidak berdaya, ia cuma bisa mendongkol saja. Sekarang bilang, siapa-siapa yang kamu telah undang? Kang Lem tanya pula, Tua kami luas pergaulannya, banyak sekali sahabatnya, maka aku tidak tahu seluruhnya, kau bilang saja yang kau tahu, ada Pak Matau Peng, ada Kim Toh Oteng Cip, ada pula Poan Lyong Khoai Kho Tai Yew dan Tio Tiathan Pang Ku dari Cinsan Pang, semua nama itu belum pernah didengar Kang Lem tapi ia mengasih dengar suaranya, Hektometer. Semua dari kelas 3 atau kelas 4 Aku telah menjawab kau, kata si gemuk. Sekarang, aduh, aduh, memang totokan Kim Siye itu, makin lama makin mendatangkan rasa nyeri, maka sekarang si gemuk bermandikan keringat, mukanya meringis-ringis menahan sakit. Baik, sekarang pertanyaan paling akhir kata Kang Lem. Kapan janji kamu dengan keluarga ya malam ini menjawab si gemuk? Kang Lem tertawa, terus ia menepuk punggung orang, atas mana lenyap rasa nyerinya orang itu, cuma tubuhnya masih belum dapat bangun, bahkan sekarang dia tidak dapat bicara. Karena sambil membebaskan, anak muda itu membarengi menotok urat gagunya berikul urat bekunya. Sekarang baik-baiklah kau tidur, kata pula Kang Lem sambil tertawa manis. Kau tunggu sampai aku membuat penyelidikan, setelah terbukti pengakuan kau benar semua, baru aku akan datang pula untuk membebaskan mula lantas mengangkat tubuh orang, buat digabruki ke tempat banyak rumput, kemudian tubuhnya diuruki, supaya orang tidak dapat melihatnya. Habis itu baru ia ngeloyor pergi sambil berpikir, bagus kejadian malam ini, aku jadi dapat singgah di sini. Karena cuma satu hari, aku tentu tidak akan menggagalkan urusan Kong Cu, ia hanya tidak memikir, bagaimana nanti duduknya kejadian. Atau bagaimana kesudahannya apabila pihaknya kalah. Di waktu maghrib, Kang Lem sampai di luar kampung Yokichun yang besar, yang duduknya di pinggiran gunung, belakangnya menghadapi telaga yang airnya jernih mirip kaca rasa, pemandangannya indah. Pantas yang he'e cilok sekali, pikirnya. Tidak leluasa untuk bertunggang kuda di situ, maka pemuda ini lompat turun dari kudanya yang ia membiarkannya mencari makan sendiri di tepi telaga. Kuda itu memangnya jinak. Dapat dilepas tanpa ditambat lagi. Dengan berhati-hati ia mendaki bukit, agar orang tidak mempergokinya. Ia ingin menemui si nona di luar sangkaan si nona, agar nona itu kaget karenanya. Dia tentu tidak menyangka aku datang untuk membantui padanya, ia ngelamun terlebih jauh. Haha, di saat kesukaran barulah sahabat sejati terlihat tembaganya. Kang Lam memangnya satu laki-laki ia gembira sekali, hampir ia tertawa sendirinya. Selagi enak berjalan di tempat di mana rumput tinggi hingga sedangkul, mendadak Kang Lam mendengar tindakan kaki berat di sebelah belakangnya. Ia terkejut. Segera ia mendekam, kupingnya dipasang. Sako, kenapa kau kena dikerjakan orang demikian ia dengar? Suara itu seram. Kenapa kau kena diuruki rumput sungguh aku tidak percaya bocah itu demikian lihai, mengenali suara orang. Tahulah Kang Lam bahwa orang itu si kurus tadi dipaseban tukang teh, ialah kawan si gemuk yang ia robohkan di tengah jalan. Ia hanya tidak tahu, kenapa si kurus ini dapat lekas kembali bersama kawannya itu. Ia mengangkat sedikit kepalanya, untuk mengintai ke belakang. Maka ia melihat tiga orang, yang jalan di depan seorang bertubuh besar dan kekar, si gemuk jalan di tengah, dan si kurus di belakang. Muka si gemuk merah disebabkan pertanyaan si kurus itu. Entah siapa si tubuh besar dan kekar itu, mungkin di akawan yang diundang si kurus, dan selagi menuju kemari, mungkin mereka mendengar rintihan si gemuk, yang mereka lantas tolongi. Kau jangan memandang enteng bocah itu, kata si gemuk kemudian. Dia lihai sekali, hebat ilmu totoknya, mungkin tak ada keduanya di kolong langit ini. Ini senang Kang Lam mendengar itu, meski ia tahu, orang mengatakan demikian untuk menutup malu. Maka ia pikir, tadi aku berbuat keterlaluan padanya, jadi kau taklu kepadanya si kurus menegaskan kawannya. Memangnya kalah, habis apa aku bisa bilang si gemuk menghela nafas? Jangan kata kita, Pangcu sendiri mungkin bukan lawannya. Menurut dia, Pangcu cuma dari golongan kelas dua orang yang ketiga itu, yang tubuhnya besar dan kekar, menjadi gusar sekali. Iyalah Tio Tiat Hon Pangcu dari Chin San Pang, sahabat kekal dari Cek Tat Sem Pangcu dari Tai San Pang. Apakah bocah itu menanyakan kamu mengundang siapa-siapa? Iyalah Tanya, apakah kau ada menyebut-nyebut juga namaku yang pertama aku sebutkan justeru nama kau, Lo Jin Kei? Dia bilang, dia bilang, ah, aku tidak berani mengatakannya, mungkin dia mencaci aku, bukan kalau benar, itu tidak ada hubungannya sama kau. Kau sebutkanlah dia mencaci pun tidak, hanya dia bilang Lo Jin Kei dari kelas tiga atau kelas empat. Hektometer Tio Tiat Hon menjadi gusar. Kalau aku bertemu dia, aku nanti patahkan tulang-tulangnya, aku nanti keset kulitnya justeru itu. Kang Lem tertawa tanpa tertahan lagi. Ia anggap si gemuk sangat lucu. Nah, itu dianya seru si gemuk. Nanti aku lihat kau dari kelas berapa berseru si tubuh besar, yang segera mencelat. Benar dia bertubuh besar tetapi dia gesit sekali. Segera dia sampai di depan si anak muda dan tinjungnya lantas melayang. Kang Lem berkelit, ia tertawa, dengan tangannya ia menangkis. Apakah kau tidak takut ilmu totoku yang di kolong langit ini tanpa lawan ia tanya jenaka? Tapi ia kecele, sebab ketika tangan mereka bentrok, ia tidak berhasil menotok, bahkan sebaliknya, ia merasai tangannya sakit. Untuk lima provinsi utara, Tiat Hon bukan sembelarang orang. Ia berhenti ketawa dan menyeringai. Si Kuru selantas bersenyum. Tapi si gemuk kata, dia belum mengeluarkan kepandainya. Lihat, dia dapat melayani Tio Pangcu sampai 30 jurus. Kau sendiri, mana kau mampu dipadu dengan Tio Tiat Hon? Kang Lem kalah jauh, hanya benar, ilmu silatnya campur baur, ada ajarannya Kim Siaiei, ada ajarannya Tong Keng Tian dan Tan Tian Oe, tubuhnya pun gesit. Sedang di waktu bergeberak, Tiat Hon berlaku waspada sekali, dia jerik untuk ilmu totok yang disombongkan si gemuk itu. Begitu, dalam 10 jurus dia masih tidak berani mendesak, dia selalu menjaga agar si anak muda tidak dapat merapati padanya setelah sampai ke jurus 30, baru Tiat Hon merasa aneh. Bocah ini cuma pantas menjadi muridku, pikirnya, hanya jurusnya aneh-aneh dan lincahnya luar biasa, melebih guruku. Kenapa begini meski ia berpikir demikian dan merasa pasti ia tidak bakal kalah, ia toh tetap waspada, hanya selewatnya itu, ia jadi tertawa sendirinya. Jurusnya Kang Lem adalah itu-itu juga, yang diulangi pergi pulang. Maka sekarang ia pikir, rupanya bocah ini mencuri ilmu silat dari sana-sini, sekarang barulah Tiat Hon menyerang hebat, tangan kirinya dengan ilmu silat Sut Pai Chiu, tangan kanannya dengan Kim Kong Kun, kedua tangannya keras bagaikan besi, kuda-kudanya tegar. Kang Lem kaget sekali. Selaka pikirnya, La Inshaf bahwa rahasianya sudah terbuka. Selagi ia sadar, kedua tangan Tiat Hon mengurung padanya. Lekas-lekas ia membebaskan diri dengar jurus ajarannya Tian Oe, jurus Wan Kiong Siahou atau menarik busur memanah hari mau. Ia bergerak dengan baik tetapi ia kalah tenaga, tidak dapat ia melawan tenaga lawannya ini. Kau lihat kepandaianku si kelas tiga kata Tiat Hon tertawa. Dengan tangan kirinya ia menekan kedua tangan si bocah, tangan kanannya dipakai menyekai ketonggorokan. Hi, kenapa dia tidak mengeluarkan kepandaianya yang istimewa si kurus mengejek si gemuk. Urat-urat jidatnya Kang Lem pada keluar. Ia mengerahkan tenaganya tanpa berhasil, kerongkongannya pun macet hingga ia tidak dapat bersuara. Kau berlutut dan mengangguk kepadaku tiga kali hingga kepalamu terdengar nyaring kata Tiat Hon tertawa menghina. Kau pun memanggil ayah padaku, nanti aku lepaskan padamu. Kau mau atau tidak aku mempunyai hanya satu ayah, kalau aku panggil dia ayah, aku menghina ibuku, pikir Kang Lem. Tidak, inilah tidak bisa maka ia menggelengkan kepala. Tiat Hon menggunai tenaganya lebih keras. Kang Lem merasa napasnya mau putus tetapi ia membandel. Di saat sangat berbahaya untuk si anak muda, mendadak Tio Tiat Hon berseru aneh, terus lidahnya diulur keluar, tangan kanannya masih mencekek leher orang tetapi tenaganya sudah kendor. Karena itu, si anak muda lantas dapat bernapas pula. Selagi Kang Lem bingung, lidah Tiat Hon terulur pula dan rambutnya juga pada terlepas buyar, hingga dia mirip setan gantung diri. Jadi bukan dia mencekek si anak muda, adalah si anak muda yang seperti mencekek dia. Hih, kau bikin apa? Kang Lem tanya. Apa kau kira aku kena ditakut-takuti? Ia mengatakan tidak takut, sebenarnya ia jerih. Si kurus kaget, dia mengira Kang Lem menggunai kepandainya, dalam takutnya, dia lantas lari, diturut si gemuk. Tiat Hon berseru pula, kali ini lepaslah cekalannya, maka tubuhnya lantas roboh terkapar di tanah, dari mulutnya, hidungnya, kupingnya, semua keluar darah mukanya pucat bagaikan mayat. Oh, ibu seru Kang Lem, yang pun kaget, hingga ia turut roboh. Bocah ini bermimpi luar biasa, lah merasakan tubuhnya melayang-layang di udara, matanya melihat tak kehitung banyaknya iblis-iblis berkepala kerbau dan bermuka kuda. Ia menjerit tapi suaranya tidak keluar. Dalam takutnya ia pikir tentulah setan-setan yang mati menggantung diri hendak membetot nyawanya. Tidak lama, lenyaplah segala iblis itu, lalu kupingnya mendengar suara yang ia kenal baik sekali. Jangan bingung, jangan bingung, hari ini aku akan membuat kau menjadi lenghiong yang namanya tersohor di empat penjuru lautan. Kupingnya terus mendengar suara angin mendesir, tubuhnya seperti naik ke udara, ke dalam mega atau kabut, atau mendadak. Dia merasa jatuh dari udara itu. Lantas segala apa sunyi senyap. Ah, tempat apakah ini? Ia tanya dirinya ketika ia mencoba membuka matanya, la lantas merasa tubuhnya seperti terjepit papan hingga ia tidak dapat bergerak, sedang matanya tersorot api dari dua jurusan. Ia berdiam, ia menetapi hati. Ia lantas mulai sadar, tapi ia heran tidak terkira. Kiranya ia berada di atas papan pianggok, tubuhnya diambagaikan bekas ditotok. Pianggok itu berada di dalam sebuah ruang besar di mana teratur beberapa puluh meja persegi, di atas setiap meja ada dua pui aratnya. Ia heran hingga ia menyangka masih bermimpi. Hingga ia mau percaya Giam Loong, atau Raja Aherat, mengundang ia berpesta, lah bagaikan disadarkan ketika kupingnya mendengar nyaring tapi halus, Ibu, malam ini persiapan hebat sekali. Apakah bakal ada banyak orang yang datang ke yang lem melengak? Itulah suaranya Nona Chee Chee Yang Hee, yang muncul bersama ibunya. Ia menggigit lidahnya, ia merasa sakit. Jadinya ia bukan lagi bermimpi. Maka heranlah ia. Siapa membawa ia masuk ke ruang ini dan diletaki di atas papan merek ruang itu ia menjadi bingung. Ah, anak, kau tidak tahu-tahu langit tinggi dan bumi tebal, kata Yoli Ucheng, si ibu. Malam ini ialah malam pesta Hongbun Hoi E. Apakah kau kira kau bakal minum arak pengantin? Apakah ayah mengundang banyak orang untuk membantui kita si anak darat? Tanya. Yang diundang bukannya sedikit. Yang datang baru 10, menjawab Seng Ibu. Pihak sana, ibu telah diterima 34 lembar kartu nama, maka menurut aturan, yang datang mestinya 34 orang. Coba kau hitung lagi, benarkah meja berjumlah 24 bocah? Benar, 24 bocah. Setiap meja untuk 2 orang, kita bertiga memakai 1 meja lain, jadi masih ada 2 meja yang kosong, ya, yang 2 itu disediakan untuk tetamu yang tidak diundang, bukankah jumlah mereka 2 kali lebih banyak daripada pihak kita? Demikianlah hangat dan dinginnya persahabatan, kata Seng Ibu menghela nafas. Coba kakek luarmu masih hidup, biar yang tidak diundang juga, pasti dia datang. Lihat Pian Gok itu, Kang Lam kaget. Ia mengira sinyonya melihat padanya. Kau tahu, Pian Gok itu ialah ketika kakek luarmu berulang tahun yang ke-60, hadiah dari 124 orang gagah di 5 provinsi utara. Empat hurufnya yang beraya remas itu, yaitu Bulim Sokbong, pujian untuk kakekmu itu, yang dipuji sebagai orang gagah kenamaan. Hingga sekarang ini, 30 tahun telah lewat. Apa benar pepatah yang membilang, dalam 30 tahun itu, keletakan tanah berputar Yoli Yucheng memikiri penghidupan manusia, yang dapat berubah, jadi dia bukannya dapat melihat si anak muda. Biarnya jumlah kita lebih sedikit, tidak dapat kita menghilangkan nama besar kakek luar berkata si nona, bersemangat. Itulah pasti. Kapannya ibumu pernah menyerah kalah ibu, orang macam apa itu Hwesyo yang menantang kita? Kemudian Ciyang Hei-e tanya, perihal si pendeta. Pendeta liar itu aku melainkan ketahui nama asalnya, yaitu Cek Ho Chiang. Dia muridnya Tai Lek Sin Mo Set Tiantou, Tai Lek Sin Mo si iblis sakti mengulangi Chiang Hei-e. Ah, rasanya aku mengenal baik nama itu. Bukankah ayah pernah membilang bahwa dialah si iblis yang setingkat dengan kakek luar bukankah dia telah menutup metu? Benar. Bahkan dari sekalian muridnya tinggal ini satu Cek Ho Chiang. Tai Lek Sin Mo Set Tiantou mempunyai satu saudara kembar yaitu Set Tiantou dia gelar Pat Pek Sin Mo si iblis sakti bertangan delapan, dia juga mempunyai tinggal satu murid. Bukankah dialah Teng Tai I Ching yang juga menjadi hwasyo pada 30 tahun dulu itu, dia juga telah dihajar patah sebelah tangannya oleh kakek luar dan ketika pergi mencari pamantong di Tian San, kita juga menemukannya. Aku mengerti sekarang, Cek Ho Chiang ini datang untuk membalaskan sakit hatinya kakak seperguruannya itu, ketika kita menemuinya itu, jikalau bukan dicegah Fang Lin, tentulah aku telah hajar picak matanya. Teng Tai I Ching sendiri tidak berani datang menuntut balas, sekarang Cek Ho Chiang yang menggantikannya, tidakkah ini lucu? Kang Lam mendengar itu, di dalam hatinya ia kata, Ah, ini bibiyo jauh terlebih bisa meniup kerbau daripada aku. Dulu hari itu, Yoli U Tieng bertemu sama Teng Tai I Ching di sebuah rumah makan di tepi jalan, dengan sebelah tangannya, Tai I Ching melayani sintan atau peluru sakti dari si nyonya. Ketika itu, Kang Lam telah dapat menyaksikan pertempuran itu. Kalau tidak Fang Lim tiba pada saatnya yang tepat, mungkin nyonya yu itu roboh di tangannya Tai I Ching. Kang Lam juga kata di dalam hatinya, mana bisa Teng Tai I Ching datang untuk mencari balas lagi pasti tidak bisa kecuali dia merayap keluar dari dalam peti matinya. Eh, ketika dia mati, peti mati pun dia tidak mempunyai, maka itu, kecuali dia merayap keluar dari dalam sungai es, dulu hari itu Teng Tai I Ching membuat perjalanan bersama Cek Sin Chu, seorang iblis lain, pergi mendaki puncak Chol Molung Ma di pegunungan Himalaya untuk mencari apa yang dinamakan rumput dewa, hanya belum lagi dia dapat melihat puncak kesohor itu, dia telah mati kedinginan di dalam sungai es. Tentang ini Kang Lam mengetahuinya dari penuturan Tantian Oe kepadanya. Ketika itu yang mendaki puncak terhitung juga Teng Keng Tian dan Kim Sia Ie, bahkan di itu waktulah yang Kim Sia Ie lenyap. Tentang kejadian itu, Yoliu Cheng dan gadisnya tidak mendapat tahu. Ibu, rupanya kau lupa, berkata Chiang Hei E. Bukankah ketika itu Bibi Fang telah memilang bahwa ia telah melarang Teng Tai I Ching menuntut balas pulau hanya yang aneh, mengapa adik seperguruannya, si Hwasyo ini, tidak mendapat tahu larangannya Bibi Fang itu mungkinkah kakak seperguruannya tidak memilanginya tapi kita jangan takut. Umpama kata kita kalah, Bibi Fang tentulah akan membalaskan sakit hati kita ini. Anak Hei E, berkata ibu itu, andai kata aku terbinasa, aku larang kau meminta bantuannya Fang Lim. Kami keluarga yo, kami belum pernah menghendaki lain orang mengasihaninya, juga kami belum pernah memohon pertolongan kepada lain orang. Ada sebabnya mengapa Yoliu Cheng mengatakan begini kepada putrinya itu. Itulah karena ia tidak akur dengan Fang Lim, dan Fang Lim bukan baru satu kali pernah menggode ianya. Tentu sekali sebab itu tidak dapat ia menjelaskan kepada putrinya. Duduknya hal ialah pada 30 tahun dulu itu Yoliu Cheng adalah tunangannya Tong Siaulan akan tetapi Siaulan justru menyintai Fang Eng, kakaknya Fang Lim, karena mana, Fang Lim suka sekali menjelipadanya. Selagi ibu dan anak itu bicara, seorang bujang datang mewartakan bahwa tetamu sudah datang. Pergi kau minta lo oya menyambut mereka, berkata Yoliu Cheng. Bujang itu mengundurkan diri. Tidak lama di situ terlihat munculnya seorang berumur kira-kira 50 tahun dengan alisnya gombiok, matanya besar, dan dadanya lebar. Dia diiring sejumlah orang. Dialah C.C.C.Q, suaminya Yoliu Cheng, serta tetamu-tetamu yang bersedia memberikan bantuannya. Sebagai suami, dia takut istri, akan tetapi walaupun dia beroman kasar, dia sedikit bicara. Demikian dengan singkat dia memerintahkan, pentang pintu besar. Sambutlah mereka sebagai tetamu-tetamu yang terhormat dia tidak seperti istrinya, yang kemendongkolan atau kemurkaannya terutara pada wajahnya. Begitu lekas pintu telah terpentang maka terdengarlah tertawa besar dari seorang hwasyo atau pendeta, yang membuka tindakannya untuk masuk ke dalam. Silahkan berkata C.C.U. Aku mengaturkan diperbanyak terima kasih, Taisu Yoliu Cheng berkata. Dengan Taisu datang meramaikan, dengan berkumpulnya banyak orang gagah, sungguh inilah suatu kehormatan besar untuk kami cek Ho Chi yang si pendeta tertawa nyaring. Dan pihak kamu dari lima provinsi utara, kamu pun hampir hadir semuanya berkata ia. Sungguh beruntung, sungguh beruntung aku dengan pertemuan kita ini. Begitulah, belum apa-apanya, kedua pihak sudah terlebih dulu mengadu bicara. Yoliu Cheng agaknya bicara hormat, tetapi sebenarnya ia mengejek pihak musuhnya datang dalam jumlah yang besar luar biasa itu. Dengan kata-katanya itu cek Ho Chi yang di satu pihak, mengangkat mengejek nyonya rumah, di lain pihak ia menunjuk kehormatannya kepada kawan-kawannya Tuan dan nyonya rumah itu dengan siapa ia tidak ingin menanam bibit permusuhan. Maksudnya cek Ho Chi yang dengan kedatangannya ini adalah dua. Pertama-tama untuk menyaterukan Yoliu Cheng. Yang kedua ialah dengan jalan tidak langsung ini guna, mengangkat keponakannya, yaitu cek Tad Sem, yang menjadi Pang Chu atau ketua dari Tai San Pang, menjadi kepala ikatan dari kaum rimba persilatan di lima provinsi utara. Kawannya Yoliu Cheng itu sedikit tetapi mereka bukan orang sembarang, maka itu, berhubung sama maksudnya yang kedua ini, Ho Chi yang tidak sudi mencari gara-gara. Ini pun maksudnya Tad Sem. Di antara kawannya cek Ho Chi yang ada seorang suci suku bangsa Tibet, yang mengenakan jubah merah, yang tubuhnya besar dan tinggi melebihkan yang lain-lainnya hingga dia lantas menarik perhatian dari siapa juga. Dengan menunjuk kepada pendeta itu, Ho Chi yang kata pada Yoliu Cheng dan C.E.C.Q, inilah Song Leng Xiangjin dari Tibet, pendeta itu merangkap kedua tangannya seraya berkata, Sudah lama aku mendengar nama besar dari Tuan dan Yonya, maka itu aku merasa beruntung sekali yang hari ini aku berjodoh bertemu dengan kamu Tuan dan Yonya. Rumah pun memberi hormatnya, hanya berbareng dengan itu, keduanya segera merasakan desakan suatu tenaga rahasia yang besar yang membuat mereka bukan saja sukar bernafas juga kepala mereka pusing dan mati mereka gelap. Di saat suami istri ini hebat mempertahankan dirinya, di antara mereka terdengar tertawa yang nyaring dan aneh iramanya, tidak keras tetapi tajam untuk telinga, hingga si pendeta pun merasakannya, hingga karena herannya, segera desakan tenaga dalamnya jadi berkurang. Ia pun telah mengasih lihat perubahan kulit mukanya. Chong Leng bersama Ho Chi yang segera menyapu dengan sinar matanya ke antara Tuan rumah dan rombongannya, selagi mereka itu repot saling memperkenalkan diri, ada yang bicara, ada yang tertawa, akan tetapi mereka tidak dapatkan orang yang tertawanya aneh itu. Selagi Ho Chi yang heran terus maka Chong Leng bercekat hati sebab ia lantas ingat seorang aneh dalam dunia rimba persilatan hanya saja ia tidak mau mengutarakan sesuatu. Keng Leng juga mendapat dengar suara tertawa yang menusuk telinga itu, ia pun tidak kurang herannya, ia menjadi berpikir sebagai Chong Leng Chong Jin. Ia merasa kenal suara tertawa itu. Segera ia kata di dalam hatinya, bukankah dia Kim Sye Le tidak salah? Kalau Kim Sye Le tertawa, suaranya aneh seperti ini, hanya, meski ia menduga demikian, orangnya yaitu Kim Sye Le sendiri tidak ia lihat hadir di antara orang banyak itu. Maka ia heran sekali. Begitulahkah semua orang telah mengambil kursinya, C.S.Q. berkata kepada Cek Ho Chi yang, Taisu beramai telah berkunjung ke gubuk kami ini, entah ada pengajaran apakah dari pihak Taisu kepada kami Cek Ho Chi yang berbangkit, untuk berkata kepada Yoli Yucheng, Yoto Asyo Chia, Siapakah yang membunuh kakak seperguruanku? Aku minta sukalahkah sendiri yang menjelaskannya. Yoli Yucheng menjadi heran sekali. Ia telah menduga orang datang guna menuntut balas buat sebelah tangan dari kakak seperguruannya itu untuk sakit hati dari 30 tahun yang sudah lampau, sedang halnya Teng Tai Yucheng telah menutup mata, ia tidak tahu. Maka ia menjadi melengak. Aku tidak membunuh kakak seperguruanku itu, katanya singkat bahna herannya itu. Pendeta itu tertawa dingin. Dengan kepandayanmu, memang kau tidak nanti sanggup membunuh kakak seperguruanku itu katanya. Aku hanya mau menanya kau, kau telah minta bantuan siapa untuk membunuhnya Yoli Yucheng menjadi gusar. Ia menganggap itulah fitnah hebat. Jikalau aku hendak membinasakan dia, sudah tentu aku dapat melakukannya ketika untuk pertama kali aku bertemu dengannya di Tibet katanya. Aku tahu kau banyak kenalanmu kata Ho Chiang tetap dingin, karena aku tahu, kau juri terhadap kakakku itu, kau tentu minta bantuan salah satunya untuk membunuhnya. Tegasnya, kau pasti telah menggunai tipu daya keji. Tidak peduli siapa si pembunuh, karena kau lah si pemegang peranan, kau lah yang mesti bertanggung jawab. Kau tidak mau mengaku tetapi kau mesti mengganti jiwa Yoli Yucheng pun gusar hingga ia mengeprak meja. Kau mentuduh ia berseru. Baiklah, kau boleh maju. Apakah kau sangka aku takut sabar C.E. Sakyo malang di tengah? Kalau ada bicara, mari kita omongkan dengan baik-baik. Tetamu-tetamu dan tuan rumahnya baru bertemu, mari kita minum dulu tiga cangkir, belum habis suaranya tuan rumah ini, sudah lantas ada yang menyambuti, bagus. Mari aku memberi selamat dulu dengan tiga cawan kepada nyonya rumah orang yang membuka suara itu ialah Cek Tat Sempang Cu dari Tai Sanpang. Dialah orang setempat dan dari antara kawan-kawannya, separuh lebih adalah orang-orang undangannya sendiri, maka itu, dia sebenarnya kepala rombongan tetamu itu. Maka dia menganggap, dialah yang berhak untuk menghormati nyonya rumah. Pula caranya dia memberi selamat itu ada beda daripada umumnya, tiga cawan arak, yang terisi penuh, ia pegang dengan kedua tangannya, dia mengangsurkan itu kepada Yoli Yucheng dengan kere lemparan, maka ketiga cawan itu melesat ke arah sinyonya dalam kedudukan segitiga. Yang aneh ialah cawan tidak terbalik, airnya tidak mengeceplok jatuh. Keluarga Yotersohor untuk kepandayannya yang dinamakan Tia Tei Ang Sintan atau peluru tangan sakti, yaitu kepandayan melepaskan senjata rahasia yang berupa peluru, maka selagi pihak tetamu memperlihatkan keliahayannya itu. Yoli Yucheng segera memperlihatkannya. Xiang Xiang ia telah mengisi penuh juga tiga bocah cawan, yang ia telah lantas cekal dan mengangkatnya, dari itu ketika Cektat Sam memberi hormatnya, ia dapat lantas membalaskan. Dengan tawar ia berkata, aku tidak kuat minum, tiga cawan tidak dapat aku minum semuanya, maka itu aku membalas menyuguhkan lantas ketiga cawannya dilemparkan. Luar biasa kesudahannya itu. Tiga cangkirnya Cektat Sam itu terbentur tiga cawannya sinyonya, orang mendengar suara beradunya ke enam cawan itu, keenamnya, terpisah menjadi tiga masing-masing, yang tiga balik kepada Tatsam dan yang tiga lagi mental ke depannya si pendeta jubah merah yang tinggi dan besar itu. Menyaksikan semua itu, selain pihak tuan rumah, pihak tetamu pun bertepuk tangan bersorak memuji sinyonya, yang ada terlebih liahai daripada Tatsam. Tatsam, dengan terpaksa, menyambuti tiga cawannya dengan mengulur kedua tangannya, tidak demikian Xiang Leng Xiang Jin. Ia ini mengangkat tangannya yang besar dan lebar, ia menggapai, telapakan tangannya dibuka, maka ketiga cawan arak itu, dengan bergantian, seperti terbang ke dalam telapakan tangannya itu, sedang sebenarnya ketiga cawan menuju ketiga jurusan yaitu ke batang hidung serta kedua pempilingan. Maka itu, kepandainya pendeta dari Tibet itu menunjukkan ia berada lebih atas daripada Cek Tatsam dan Yoli Utieng. Cek Ho Chiang menantikan selesainya adu kepandainya itu. Nyonya, ia berkata, baiklah dibuat penjelasan antara kita, sesudah itu baru dapat kita minum arak dengan gembira. Aku mohon tanya, bagaimana dengan hutang jiwa kakak seperguruanku itu Yoli Utieng Gusar hingga sepasang alisnya terbangun. Terang bahwa orang telah mendesak kepadanya. Sudah aku bilang bukanlah aku yang membunuh dia. Ia berkata, keras dan sengit. Juga aku tidak tahu siapa yang membunuhnya. Jikalau kau paksakan jiwa kakakmu itu dihutangkan kepadaku, apalagi mau dibilang tidak bisa lain, terpaksa hendak memohon dipakainya aturan kaum Kango supaya kau, Toa Hwasio, memberi pengajaran kepadaku, seorang undangannya C.E.S.E.Q., ialah seorang tua yang bernama Teng Kian Goan, lantas turut bicara. Ia bertanya, aku mohon menanya kepada Toa Hwasio, kau kata kakakmu telah orang bunuh, benarkah itu kau yang melihat sendiri mayatnya atau cuma karena kau mendengar kabar dari lain orang harus diketahui adanya banyak kabar yang keliru, tahun dulu itu kakakku pergi mencari Yoli Utieng guna membuat perhitungan, menyahut Cek Ho Chiang, dia kena dikalahkan oleh orang Tian San Pei yang diminta bantuannya Yoli Utieng, setelah itu, tentang kakakku itu tidak ada kabar ceritanya lagi, sampai kemudian aku menerima kabar tentang kematiannya dari Hang Sato Jin. Sebagai mana diketahui Hang Sato Jin ada orang kenamaan dari Hong Tong Pei, maka itu, apakah mungkin kata-katanya itu dusa karenanya kalau aku tidak menegur Yoli Utieng, aku mesti menegur siapa lagi aku mau minta penjelasan, mendengar kata-kata itu, bukan cuma Yoli Utieng yang hatinya panas tapi juga Kang Lam yang berada di atas piangok, hingga dia kata di dalam hatinya, kenapa kau tidak pergi menanyakan Kim Siyee sayangnya ialah ia tidak dapat membuka mulutnya. Teng Tian Goan berkeinginan keras untuk mendamaikan urusan, maka itu, ia kata kepada pendeta itu, jikalau kakakmu itu dulu hari dikalahkan orang Tian San Pei, sudah seharusnya apabila kau pergi terlebih dulu kepada Tong Xiaolan, Chi Yang Bun Jin dari partai itu, untuk memohon keterangannya, Tong Xiaolan adalah salah seorang nomor satu dalam dunia rimba persilatan di zaman itu, dia pun tinggalnya di puncak tertinggi dari gunung Tian San, di tempat di mana tidak sembarang orang dapat mendakinya, maka itu, tidak senang Ho Chi Yang dengan perkataannya orang tua si Teng ini. Ia merasa bahwa ia disenggapi. Ia melotot kepada orang tua itu. Cuontoh, itulah Long Hiong Teng Kian Goan Cek Tat Sam mendahului pamannya. Teng Long Hiong, terima kasih untuk usulmu ini, Ho Chi Yang berkata, Hanya sayang, aku tidak dapat menerimanya. Di dalam dunia Kang Ou adalah biasa yang orang datang untuk menuntut balas bahwa untuk itu adalah pantas kalau terlebih dulu orang mencari orang yang bertanggung jawab. Mana boleh, belum lagi orang yang bertanggung jawab dicari, kita mencari lebih dulu orang yang hanya membantui dia lagi pula. setiap orang tahu apa adanya hubungan di antara Yoli Yucheng dan Tong Xiaolan itu, maka kenapa aku mesti meninggalkan yang dekat untuk pergi ke tempat yang jauh. umpama kata pembunuhan benar dilakukan oleh orang Tian Sanpei, tepat jikalau aku menanyakannya kepada Yoto Asyo Chia Yoli Yucheng Murka bukan main, mukanya menjadi merah. Dulu ia ingin menikah sama Tong Xiaolan, keinginannya itu tidak berwujud, maka itu ia mendongkol sekali apabila ia mendengar orang menyebut-nyebut urusan perhubungannya sama Xiaolan itu. Demikian kali ini. Keledai gundul, kau ngaco belu ia berteriak. Kau mengatakannya yang tidak-tidak. Siapa yang mengetahui kakakmu bagaimana mampusnya kalau tetap kau hendak memfitnah aku? Baiklah, kau boleh anggap benar aku yang membinasakannya. Anak Hei Hei, kau ambil panahku dari berduduk. Cek Ho Chiang bangun berdiri. Nyonya, mulutmu baiklah bikin bersih sedikit katanya. Kita mengadu kepandaian, kita tidak mengadu mulut pandai bicara pendeta itu. Ialah yang mulai menyindir Yoli Ucheng, sekarang ialah yang beraksi sebagai orang mulut bersih dengan mengatakan mulut si Nyonya kotor. Segera juga Yoli Ucheng menyambuti panahnya, lalu dia mau meninggalkan mejanya. Di saat pedang bakal dihunus dan busur bakal dipentang seperti itu, tiba-tiba satu bujang lari masuk untuk mengabarkan kepada majikannya, di luar ada seorang yang baru tiba, yang mohon bertemu sama Nyonya. Katanya dia membawa suatu bingkisan buat minta tolong Nyonya menyampaikannya kepada seorang pendeta yang dipanggil Hey Jack Tai Isu Zua-Dua Yoli Ucheng dan Cek Ho Chiang heran hingga mereka melengah. Si Nyonya heran untuk tiba-nya orang demikian kebetulan dan barang bingkisan disampaikan dengan perantaraannya, dan si orang si cek tidak mengerti kenapa orang menyebut dirinya, sebab dia, setelah menjadi pendeta memang memakai nama hejak itu. Setelah meninggalnya gurunya, Tai Lek Sin Mo, hampir 30 tahun dia hidup menyendiri, baru sekarang setelah mendengar kematian kakaknya seperguruan, dia memunculkan diri. Dia menjadi pendeta, sedikit orang yang mengetahuinya, apapula nama sucinya itu, makin sedikit yang mendapat tahu. Maka siapakah orang yang memberi bingkisan itu kedua pihak cuma dapat menduga, mungkin dia itu orang yang hendak membantu salah satu pihak yang lagi berselisih itu. Tidak peduli dia mengajak berapa banyak orang, kami keluarga yo dapat melayaninya, kata Yoli Yucheng dengan keras. Ajak mereka masuk bujang itu heran. Yang datang itu cuma satu orang, ia memberitahukan. Kau dengar tidak Yoli Yucheng membentak. Ajak mereka masuk bujang itu mengundurkan diri dengan lekas, akan lekas juga kembali bersama satu orang, ialah orang yang tadi ia menyebutkannya. Yoli Yucheng menjadi haran. Ah, Ong Lootau, kiranya kau katanya. Kang Lem segera mengenali orang adalah si Mpe E tua tukang teh di tengah jalan. Maka ia lantas kata di dalam hatinya, Mpe E ini sama dengan aku, gemar menyampur urusan, tentunya dia mencari alasan saja untuk datang ke Mariguna menyaksikan pertempuran, kalau tidak, mustahil dia datang tepat begini. Mpe Eong itu ada memondong sebuah peti besi yang persegi panjang, yang ditempelkan kertas putih dengan bertulisan, tolong haturkan kepada Ajak Taisu sendiri. Juga Cek Ho Chiang alias Ajak Taisu mengenali si orang tua di kedai siapa ia pernah mampir untuk membasahkan kerongkongannya, maka meski ia merasa heran sekali, ia toh lantas mengajukan dirinya seraya berkata, Akulah Ajak Taisu ia lantas menyambuti peti besi itu seperti juga ia merampas, lantas ia menggoyang-goyangnya, hingga terdengar suara seperti barang besi. Ia menjadi bersangsi hingga ia tidak berani lantas membukanya. Mari kasih aku lihat, bingkisan apakah itu berkata Chong Leng Siang Jin lah menyambuti peti besi itu dari tangannya Cek Ho Chiang, untuk terus membukanya. Ia tidak berkhawatir peti besi itu dipasangi senjata rahasia, ia percaya ilmu silatnya yang tangguh. Dengan menggunai tenaga Kinkong Chiye, atau Jekri Ji Aryat, ia menggunai jari-jari tangannya, ia tidak usah berkutat untuk membuat peti besi itu terbuka, hanya apa yang ia lihat ialah isinya membuatnya terperanjat. Cek Ho Chiang bahkan sampai menjerit. Isi peti besi itu adalah sepotong lengan tangan, ketika tangan itu diangkat, untuk diletaki di atas meja, ada terdengar suara membentur barang logam, malah ujung meja sampai sempal. Sebab itulah lengan besi. Su Heng, benar-benar orang telah bunuh mati padamu Cek Ho Chiang berseru menangis. Teng Tai Chiang itu, Seng Su Heng, atau kakak seperguruan, setelah sebelah tangan diputuskan ayah Yoli Yucheng pada 30 tahun yang lalu, sudah lantas menggunai lengan besi sebagai gantinya. Dengan tangan palsu ini, ia berlatih terus, hingga ia dapat menggunainya dengan baik, maka juga, ia telah berangkat pergi mencari Yoli Yucheng guna menuntut balas. Tentu sekali Cek Ho Chiang lantas mengenali lengan palsu dari Su Hengnya itu. Eh, tangan besi ini seperti ada ukiran suratnya kata Chong Leng Siang Jin, suaranya keras menyatakan keheranannya. Cek Ho Chiang lantas mengangkat lengan itu, untuk diperiksa. Ia melihat ukiran delapan huruf yang besar, yang berarti. Dia mati di sungai S, tidak ada hubungannya dengan siapapun. Di bawah itu ada dua baris huruf-huruf kecil yang menerangkan halnya Teng Tai Tieng mendaki puncak Chol Molung Ma untuk mencari rumput obat yang mujarab. Tetapi dia telah mati kedinginan di sungai S. Di situ pun dijelaskan hari dan bulannya, tahun kematiannya serta sama siapa dia perginya. Hanya saja, semua surat itu tidak ada tanda tangan penulisnya. Cek Ho Chiang heran dan bingung. Maka juga ia menjambak si M.P.E. tukang teh. Siapa menyerahkan peti besi ini padamu tanyanya keras. S.Y.O. S.E.M. Chu, menyahut si M.P.E. S.Y.O. S.E.M. Chu siapakah dia ya, S.Y.O. S.E.M. Chu? Dialah si bocah tukang menjagai kerbau tetanggaku. C.E. Chiang hei ei menganggap kejadian itu lucu sekali. Ia mengasih dengar suara tertawa tertahan, hingga ia nampak bagaikan mengejek. Cek Ho Chiang menjadi gusar. Apakah ini kejadian lucu tegurnya? Terus ia menegur si M.P.E., kau berani main gila penasaran M.P.E. itu mengeluh. Aku si orang tua S.Y.O. S.E.M.G., seumurku belum pernah aku bicara dusta. Jikalau kau tidak percaya, nah kau tanyalah ini Y.O. S.E.M. Chu Chiang apakah benar peti besi itu si bocah tukang angon yang membawanya padamu dengan sebenar-benarnya aku menyambutinya dari tangannya, si M.P.E. memastikan. Apakah kau tidak tanya kacung itu siapa yang sudah menitahkan dia membawanya padamu? Chong Leng S.Y.O. S.Y.O. Jin turut menanya. Ia pun heran. Dia sendiri yang memilangi aku bahwa dia dititahkan seorang pengemis di tengah jalan untuk menyerahkan itu padaku dengan permintaan aku membawa kemari kepada Y.O. Toa S.Y.O. Chia untuk disampaikan terlebih jauh pada Heiak Tai Su, Chong Leng S.Y.O. J.O. S.Y.O. 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 Terima kasih.